Wiro Sableng 160, Denda Makhluk Alam Roh Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 karya, Bastian Tito Episod, Denda Memah HLUK Alam Roh Sama Dengan 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 melihat Purnama menyerbu dengan kapak sakti luh rembulan cepat putar pedang naga suci 212 lalu dengan sebat dibabatkan ke arah lawan. Ternyata serangan Purnama hanya tipuan belaka. Karena begitu dia melihal gerakan tangan luh rembulan yang memegang pedang. Purnama cepat rundukan kepala pedang naga suci 212 lewat di atas kepala Purnama sempat membabat putus sejumput rambutnya yang hitam dan membuat gadis ini terpekik dalam keadaan sekujur tubuh terasa dingin akibat serangan pedang. Purnama masih mampu lancarkan serangan kedua berupa bebatan kapak membalik ke atas. Purnama jangan teriak Wiro. Namun terlambat. Keras kapak naga geni 212 menyapu lebih dulu di atas dada luh rembulan. Gadis alam gaib ini terpekik keras. Pulau Watu Gilang di pantai Parangkusumo. Dua bukit karang menjulang tinggi di kegelapan malam. Pendekar 212 Wiro Sableng yang baru saja menabas putus leher patih kerajaan wirabumi mengusap kuduk yang terasa dingin mengkirik. Bulu Roma merinding. Dia merasa ngeri sendiri. Eh dan, kalau dia tidak mempergunakan ilmu setan, tidak menyamar jadi ngiretno manteli untuk merampas bayi itu, aku mungkin tidak akan membunuhnya aku sekarang jadi pembunuh. Pembunuh patih kerajaan bikin urusan lagi, perkara lagi. Geblek. Sial, murid sentuh gendang menggaruh kepala, memandang sekeliling pulau yang diterangi belasan obor. Di pantai Parangkritis dan Parangkusumo ratusan orang berdatangan untuk merayakan malam satu suruh. Biasanya mereka juga menyeberang ke Pulau Watu Gilang namun karena ombak di laut sedang besar, sampai saat itu belum ada seorang pun yang datang. Waktu aku bertebu perempuan itu bersama boneka kayunya di Bantul, dia berjanji akan datang menemuiku di pantai Parangkritis pada malam satu suruh ini. Yang datang ternyata wirabumi, merubah diri jadi ngiretno manteli berarti yang kutemui di Bantul sejak semula memang bukan ngiretno manteli yang asli. Eh dan, lalu sekian lama di mana perempuan itu bersembunyi. Ah, aku tidak yakin dia sembunyi. Mungkin pergi ke satu tempat. Apa dia benar-benar marah pada kuwiro terdiam sejenak. Dadanya mendadak berdebar oleh rasa khawatir ketika hatinya berucap. Jangan-jangan ngiretno telah dibunuh wirabumi atau gendaknya yang bernama Nyai Tumbal Jiwo itu, Kalau saja saat itu dua nenek sakti yaitu Nyai Roro Manggut dan kembaran ketiga yang sepuh kembar cilu masih ada bersamanya. Wiro mungkin bisa bicara bertukar pendapat dan pikiran. Sayang mereka telah menyeberang ke Parangkritis untuk melihat keramaian malam satu suruh. Wiro akhirnya pergi ke pantai, ke tempat di mana dia sebelumnya meninggalkan perahu di bagian selatan pulau. Ketika sampai di perahu dan hendak mengambil kayu pendayung mendadak dia melihat seorang perempuan muda cantik jelita, berpakaian sangat seronok berbaring menelentang di lantai perahu. Dua tangan dan kaki dikembang, diletakkan di atas pinggiran perahu. Tubuhnya nyaris tersingkap di setelah bajian. Betul-betul menggoda. Namun murid sentuh gendeng tenang saja. Dia sudah banyak pengalaman dengan hal dan kejadian seperti ini. Wiro tidak mengenal siapa adanya si cantik ini. Kau siapa? Tanya pendekar 212. Dia berpikir jangan-jangan makhluk jejadian lagi. Yang ditanya tersenyum. Giginya tampak rata dan putih. Nama kunyi wulas pikan, nama bagus. Tapi aku tidak mengenalmu. Apakah kau mengenalku sebelumnya? Tentu saja aku mengenalmu, jawab si cantik. Bahkan mulai malam ini kau telah menjadi kekasihku. Pengganti wira bumi yang telah kau bunuh, pendekar 212 undur satu langkah. Memperhatikan lekat-lekat wajah perempuan muda yang berbaring menelentang di atas perahu sambil menggaru kepala. Kepalamu gatal. Apa banyak kutunya? Mau aku carikan kutu, aku bersihkan? Mungkin rambut lain di tubuhmu juga banyak kutunya. Hik, 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 si cantik tertawa cepikikan. Wira menyeringai. Lalu berkata, aku ingat, kau, kau adalah perempuan yang berbuat mesum dengan patih kerajaan di balik semak belukar di tepi pantai. Wow! Jadi kau mengintip rupanya, hik, hik. Dengar, mengintip itu cuma bikin pusing kepala. Kau tidak mau melakukannya sendiri. Wira pencongkan mulut lalu menggeleng. Ah, aku tahu. Kau tidak mau mendapat yang bekas. Lihat, wajahku bisa berubah-ubah. Kau tinggal mengatakan pilih yang mana, diiringi suara tawa panjang rupa perempuan di atas perahu berubah berulang kali. Semua menampilkan wajah-wajah cantik. Wira sempat terperangah ketika melihat dua di antara wajah-wajah itu sangat menyerupai wajah ratu duyung dan bida dari angin timur. Kau pasti jejadiannya itu, Mbal Jiwo, kata pendekar 212. Lebih baik kau kembali ke wujud aslimu lalu Wira angkat tangan kanan, siap melepas pukulan. Tangan Dewa menghantam batu karang. Pukulan sakti ini dipelajari Wira dari Kitab Putih Wasiap Dewa yang didapatnya dari Datuk Rau Basaluang Amen. Namun sebelum pukulan itu melesat sosok perempuan cantik di atas perahu yang mengakuni wulas pikan telah lenyap dari pemandangan. Yang terdengar hanya suara tawa cekik ikan yang kemudian juga lenyap seolah masuk menghilang ke dalam laut, ditelan gemuruh ombak. Perahu yang terkena pukulan hancur berintahkan berkeping-keping. Wiro berbalik. Dia melengap kaget dan keluarkan seruan tertahan lalu menyumpah panjang pendek karena begitu berbalik kakinya menendang sesuatu. Ternyata yang tertendang adalah sosok Wira Bumi. Anehnya tubuh dan kepala yang sebelumnya kutung terpisah tergeletak kini dalam keadaan saling berdekatan. Mulut mengangah, metu kanan mencelat. Namun di lain kejap sosok itu kemudian lenyap dari pemandangan. Edan. Edan maki Wiro berulang kail. Hik, hik, tiba-tiba ada tawa menginyang di pelingah Wiro. Ini aku lagi. Kekasihmu. Nyiwulas pikan. Setelah aku mengurus mayat Wira Bumi, apakah malam ini kita bisa bersenang-senang sampai pagi di pulau yang sepi ini? Suara tetabuhan gamelan di pantai seberang akan mengalun percintaan kita. Bukankah eda sekali hik, hik saking kesalnya Wira menirukan tawa mengi yang lalu memaki, gila. Edan gila. Edan. Yang gila dan yang edan itu yang paling enak. Kita akan sama-sama merasakan kelak. Kita berdua pasti cocok. Kalau kau sudah merasakan hem, kau tidak akan meninggalkan diriku seumur-umur. Dan aku akan setia padamu hik, hik, hik setan perempuan mampuslah teriak Wiro. Lalu tidak kepalang tanggung dia hantamkan tangan kanan melepas pukulan sinar matahari ke arah datangnya suara mengiang. Hawa panas menghampar. Cahaya putih menyilaukan berkiblat di Watu Gilang. Membuat terkejut dan heran semua orang yang ada di pantai Parang Tritis dan Parang Kusumo. Namun yang dihantam pukulan sakti itu hanya udara malam kosong. Dua belas obor hancur berantakan. Keadaan di atas pulau menjadi gelap. Sialan. Sialan maki Wiro berulang kali. Tidak sial, tidak sial. Kau beruntung mendapatkan diriku. Aku beruntung mendapatkan dirimu. Suara mengiang kembali terdengar di telinga Wiro. Masih dalam suasana malam satu suro. Menjelang pagi kota raja yang ramai dengan berbagai perayaan menyambut pergantian tahun berangsur-angsur sepi. Sebelumnya di berbagai tempat terdapat banyak tanggung hiburan. Arak-arakan yang membawa obor dan lampion berputar-putar sepanjang jalan di dalam kota. Berbagai alat bunyi-bunyian seperti gendang, beduk kecil ditabuh, seruling dan trompet ditiup melengking keras. Menjelang pagi suasana berangsur sepi. Sewaktu hujan rintik-rintik turun dan hawa dingin mulai membungkus kota raja, keadaan jadi benar-benar sunyi. Hanya sesekali terdengar suara lolongan anjing di kejauhan. Dalam kegelapan malam yang dipagut hawa dingin, dari arah barat tampak sebuah gerobak ditarik seekor kuda hitam bergerak memasuki kota raja. Luar biasanya, gerobak ini membawa sebuah peti mati dari kayu kasar, ditutup secari kain merah. Dan ternyata gerobak ini menuju ke gedung kepatian yang terletak di selatan alun-alun. Ketika gerobak yang ditarik kuda hitam meluncur ke arah pintu gerbang yang tertutup dua pengawal penjaga pintu gerbang serta merta menghadang sambil melintangkan tombak besi berujung tajam. Pengawal di sebelah kanan hendak mementak kusir gerobak. Namun begitu melihat sosok dan tampang kusir gerobak, mulurnya langsung terkancing dan wajahnya menjadi pucat. Pengawal yang satu lagi terteguan mendelik, juga tak mampu keluarkan suara. Kusir gerobak ternyata adalah seorang nenek bermuka seseram setan, berambut merah panjang riap-riapan, mengenakan pakaian merah. Seluruh kulit termasuk kulit wajahnya juga berwarna merah. Sepasang mati yang laksana api jadi bertermbah seram karena dilingkari sepasang alis berwarna merah menjulai. Ketika dan menyeringai tampak daratan gigi yang hanya tinggal beberapa buah serta lidah yang basah merah. Buka pintu gerbang si nenek memerintah dengan suara bergaung membuat dua pengawal tambah ketakutan. Karena yang diperintah tidak bergerak dan tidak bersuara, si nenek tidak sabaran gerakan tangan kanan. Selarik sinar merah melesat berak pintu gerbang besar yang terbuat dari kayu besi tebal dan kokoh hancur berantakan. Si nenek sentakan tali kekang kuda. Pada saat gerobah meluncur melewati pintu gerbang baru dua pengawai sadar. Keduanya berteriak keras dan berusaha menghalangi. Salah seorang dari mereka malah melompat naik ke tempat duduk kusir. Manusia-manusia kurang ajar. Tidak tahu diri. Apa tidak melihat aku membawa barang keramat tangan kiri si nenek bergerak. Buk pengawal yang melompat ke atas kereta terpental. Tergelimpang di tanah tak berkutik lagu tulang dadah wancur. Pengawai satunya melihat apa yang terjadi dengan temannya berteriak marah lalu melemparkan tombak besi ke arah si nenek. Orang yang diserang cuma menyeringai. Sekali tangannya diangkat tombak besi berhasil ditangkap lalu dilempar balik ke arah prajurit yang tadi menyerang. Prajurit pengawal hanya sempat keluarkan suara jeritan pendek lalu roboh ke tanah dengan dada ditambus tombaki. Pagi harinya gedung kepatian geger besar yang pertama sekail melihat gerobak berhenti di depan gedung adalah seorang pembantu lelaki yang setiap pagi biasa menyapu membersihkan halaman. Aneh, pagi-pagi begini ada gerobak di depan kepatian. Kusirnya tidak kelihatan. Siapa yang membawa pembantu ini melangkah mendekati. Beberapa langkah di samping gerobak gerakannya terhenti ketika pandangannya membentur peti mati berselubung kain merah. Dia mencium bau aneh. Bau busuk. Seperti bau busuk bangkai, ucap tukang sapu dalam hati. Rasa takut mendagak saja menggerayangi diri terlebih ketika dia memandang ke arah kiri dan melihat pintu gerbang dalam keadaan hancur berhentakan. Lalu ada dua prajurit tergeletak tak bergerak. Salah satu dengan dada ditancap di tombak. Seekor anjing tengah menjelati cairan merah di dada prajurit yang sudah jadi mayat itu tengkuk tukang sapu merinding dingin. Dia segera saja berteriak-teriak memanggil pengawal. Lebih dari selusin pengawal kemudian mendatangi halaman depan gedung kepatian. Empat orang lari ke arah pintu gerbang di mana dua pengawal tergeletak tewas. Sisanya mengerubungi gerobak. Bersama mereka ikut seorang kakek berjubah gombrong hitam berkepala botak yang dicat hitam. Kakek ini adalah seorang tokoh silat gelolongan hitam yang menjadi salah seorang pembantu kepercayaan patih wira bumi dikenal dengan nama panggilan kloneng hitam. Wajah si orang tua botak tampak berkerut hatinya membatin. Dia seolah sudah tahu apa yang terjadi dan mayat siapa yang ada dalam peti mati. Malah petaka besar akhirnya datang juga. Kepala pengawal bantar angin tewas. Juga perwira tinggi suko daluh. Lalu tokoh silat kiwulur jumena dan kiwakireng terbunuh. Sekarang, kloneng hitam tidak teruskan ucapan hati dia berteriak pada para pengawal kepatian yang mengerubungi gerobak. Jangan dam saja. Lekas turunkan peti mati itu seorang pengawal menarik kain merah yang menyelubungi peti mati. Delapan orang kemudian dengan susah payah menurunkan peti mati ke tanah. Bau busuk semakin santar. Buka tutup peti mati perintah kakek kepala botak hitam. Delapan pengawal yang barusan menurunkan peti mati sesaat tertegun. Wajah mereka jelas menunjukkan rasa bimbang dibalut ketakutan. Prajurit-prajurit pengecut naki kloneng hitam. Kakek botak ini pergunakan kaki kiri menemdang pinggiran peti mati hingga papan penutup peti mati terpental, melesat ke udara. Dalam keadaan tanpa penutup, apa yang ada di dalam peti mati terpental jelas. Semua pengawal yang ada di sekeliling peti bersurat mundur, keluarkan saruan tertahan dan serentak menutup hidung. Kloneng hitam walau sudah menduga tak kurang kaget di dalam peti mati tergeletak mayat pati huwira bumi. Yang mengerikan kepalanya terpisah dari badan. Metu kiri dibalut kain hitam. Metu kanan melotot mencelet. Mulut menganga. Bagian yang kutung bekas tabasan senjata tajam tampak telah membusuk. Bagian tubuh yang luka inilah yang menebar santar bau busuk. Kloneng hitam menyuruh para pengawal menutup peti mati kembali lalu, dia masuk ke dalam gedung kepatian menemui Ni Ketut Ragi, perempuan keturunan Bali yang menjadi kepala pelayan di gedung kepatian. Ni Ketut, beritahu kedua istri almarhum kanjeng patih kerajaan apa yang terjadi. Tapi cegah kalau mereka ingin melihat jenazah, begitu tahu kalau majikannya telah meninggal dunia. NL Ketut Ragi sambil menangis pergi menemui dua orang istri patih huwira bumi yang tinggal di dua bangunan terpisah. Seperti diketahui huwira bumi memiliki tiga orang istri. Istri ketiga dan yang paling muda adalah Nyeret Nomantili. Pagi itu juga seluruh penghuni gedung kepatian dilanda kegegeran. Ratat tangis terdengar di mana-mana. Kioneng Hitam sendiri kemudian masuk ke dalam sebuah kamar rahasia yang diketahuinya sering dipakai huwira bumi untuk bersemadi dan bertemu serta bercinta dengan gurunya Nyeret Tumbal Jiwa. Cukup lama kakek kepala botak ini berada dalam kamar. Dia berusaha merenung dan berpikir mencari tahu siapa adanya orang yang telah membunuh patih huwira bumi. Setahuku patih huwira bumi baru saja mendapatkan ilmu dari seorang nenek sakti di pantai selatan. Dengan ilmu yang dimilikinya tidak mudah bagi musuh untuk menghabisinya, kekek botak ini terus merenung. Aku ingat cerita patih huwira bumi tentang golok besar miliknya yang pernah hilang. Mungkin dengan menjajagi di mana keberadaan senjata itu aku bisa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku harus menemui seseorang. Aku juga harus mengutus seseorang untuk melapor ke istana Kioneng Hitam keluar dari kamar. Langkahnya tertahan ketika entah dari mana datangnya tahu-tahu di ambang pintu telah berdiri seorang nenek bermuka setan. Wajah, pakaian serta rambut berwarna merah menyala. Walau berkepandaian tinggi dan punya banyak pengalaman namun menghadapi nenek angker ini Kioneng Hitam bergetar juga nyalinya. Kakek botak kau telah berlaku lancang. Memasuki kamar rahasia patih kerajaan tanpa izin si nenek berkata. Suaranya perlahan tapi menimbulkan gaung aneh di dalam kamar. Kau siapa? Punya hak apa menegurku balik menjawab Kioneng Hitam. Kau tidak layak bertanya tapi biar ku jawab agar kau tahu diri. Aku nyait tumbal jiwa guru patih kerajaan Wira Bumi Kloneng Hitam tertegun sesaat lalu berkata. Ah, aku tidak menyangka. Terima salam hormatku, si kakek lalu membungkuk memberi penghormatan. Setelah berdiri lurus-lurus dia berkata. Aku tidak bermaksud berlancang diri. Aku memasuki kamar dalam menjajagi kalau-kalau ada sesuatu yang bisa aku jadikan bahan untuk mencari tahu siapa pembunuh patih kerajaan. Kau tidak perlu melakukan hal itu semua tanggung jawab ada padaku. Aku yang akan mencari pembunuh patih Wira Bumi aku. Aku sangat berterima kasih kalau kau mau melakukan. Nyai, kata Kloneng Hitam pula walau dalam hati dia merasa tidak enak. Sebagai tokoh silat kelolongan hitam sedikit banyak dia tahu mahluk macam apa adanya Nyai Tumbal Jiwo. Kalau kau sudah mengerti pergilah. Jangan sekali lagi berani berlaku lancang. Apalagi masuk ke dalam kamar ini baik Nyai, ucapanmu akan aku ingat baik-baik jawab Kloneng Hitam. Lalu cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Setelah Kloneng Hitam pergi, Nyai Tumbal Jiwo masuk ke dalam kamar, langsung merebahkan diri menelentang di atas ranjang. Mulutnya berucap perlahan. Pendekar 212, kekasihku. Kalau kau ada di sini alangkah bahagianya diriku. Hanya kau seorang yang mampu menjadi pengganti wira bumi, sambil membayangkan wajah Wiro, Nyai Tumbal Jiwo tanggalkan pakaian merahnya. Bersamaan dengan itu wajah dan tubuhnya berubah menjadi wajah dan tubuh seorang gadis cantik. Nyiwo laspikan. Telaga tiga warna di puncak gunung gada sebelah timur tampak begitu indah. Udara terasanya mam pagi itu. Kicau burung terdengar bersahutan di pepohonan. Di kejauhan ada suara perempuan menyanyi. Kemuning anakku pagi begini indah udara segar melegakan kalbu. Adakah kau mendengar begitu merdu suara kicau burung di pepohon? Ataukah kau masih berduka karena ayahmu tak kunjung jumpa? Kemuning anakku jangan kau bersedih. Suara nyanyian tiba-tiba terputus. Penyebabnya adalah kemunculan seorang darah berambut hitam setinggang, mengenakan pakaian putih berkilat. Berhenti di tepi telaga wajahnya yang jelita tampak berkerut. Jelas tadi aku mendengar suara perempuan menyanyi di arah sini. Mengapa mendadak lenyap gadis di tepi telaga memandang berkeliling? Hatinya berkata, Aku yakin perempuan yang menyanyi masih ada di sekitar sini. Aku tidak melihat dia tapi bisa saja dia tengah memperhatikan diriku. Ah sudah, aku tidak ada urusan dengan perempuan itu. Bisa saja dia pengamen murahan yang kesasar. Tapi, bagaimana kalau yang menyanyi tadi gadis bermata biru itu? Apa dia sudah datang lebih dulu? Sayang aku tidak mendengar jelas apa syair nyanyiannya, gadis itu akhirnya duduk berjuntai di tepi telaga. Dia tidak peduli ujung celana putihnya masuk ke dalam air. Dan ternyata ujung kaki celana itu memang tidak rasah. Sambil menggoyang-goyang dua kaki perlahan-lahan gadis ini kerahkan tenaga dalam tak selang berapa lama air telaga tiga warna tampak mulai bergelombang. Gelombang-gelombang kecil ini bukan gelombang biasa karena menimbulkan getaran aneh yang terasa sampai di dasar telaga. Getaran sudah sampai ke dasar telaga, saatnya aku bicara, membatin gadis yang duduk di tepi telaga. Sepasang mati bening memandang ke permukaan, kepala disentakan hingga wuut rambut hitam panjang melesat berputar membuat ranting pohon bergoyang dan dedaunan yang luruh jatuh. Lalu mulut berbibir marah bagus berucap. Dia mempergunakan ilmu yang disebut menyadap suara batin, ilmu yang mampu menyampaikan suara ke tempat jauh melalui angin. Suara yang disampaikan sanggup menembus tembok, melewati air. Kiai gedeta papamungkas, saya datang dari jauh. Apakah kasudi menemui diriku suara yang diucapkan gadis berpakaian putih itu membuat gelombang di permukaan air telaga yang tadinya kecil berubah membesar? Si gadis menunggu. Tidak ada balasan suara kecuali suara tiupan angin yang tiba-tiba mengencang. Tidak ada yang muncul, baik dari sekitar tepi telaga maupun dari dalam telaga. Kiai saya tahu kau ada di dalam telaga. Kalau saja saya bisa masuk menembus batas air saya akan langsung mendatangi dirimu. Kalau kau tidak mau menerima diriku, mungkinkah sedang bersama di atau tengah berzikir dan memanjatkan doa pada Tuhan. Kalau begitu saya yang tidak tahu diri, datang menganggu ketenteraman dirimu. Saya mohon maafmu Kiai. Tapi karena saya ada kepentingan, saya akan menunggumu sampai kapampun hingga kau mau menemui diri saya. Habis berkata begitu gadis berpakaian putih itu melesat dan duduk ke cabang pohon di tepi telaga. Sambil duduk dia memandang berkeliling, memperhatikan keadaan kalau-kalau dia bisa melihat perempuan yang tadi menyanyi. Namun setelah memperhatikan sekian lama dia tetap tidak melihat seorang pun di sekitar situ. Tiba-tiba gadis ini mendengar suara sesuatu meluncur dari dasar telaga. Matanya dialihkan, menatap tak berkesip ke permukaan air. Sesaat kemudian air telaga tampak munkrat sampai setinggi dua tombak. Bersamaan dengan itu muncullah sosok seorang kakek berpakaian selempang kain putih, berambut putih, kumis dan janggut juga putih. Wajah klimis segar dan jernih. Luar biasanya walau keluar dari dalam telaga, baik tubuh maupun pakaiannya sama sekail tidak-tidak nasah. Di pertengahan telaga sementara air telaga yang tadi munkrat kembali surut ke bawah, dengan tenang orang tua berpakaian selempang kain putih melangkah di permukaan air seolah dia berjalan di atas tanah. Kiai gadis yang duduk di cabang pohon berseru gembira lalu melayang turun dan menunggu kakek berpakaian putih di tepi telaga. Begitu orang tua ini sampai di hadapannya, si gadis langsung jatuhkan diri memberi penghormatan. Tetamu muda berpakaian putih, siapa si orang tua yang bukan lain adalah Kiai Gede Tapa Pamungkas, berdirilah di dalam hati orang tua ini membatin. Lain yang ditunggu lain yang datang. Apakah nyeretno mengetahui kemunculan gadis ini gadis berambut hitam panjang cepat berdiri? Setelah menatap sejurus Kiai Gede Tapa Pamungkas bertanya, apakah aku mengenal dirimu si gadis menggeleng? Ini kali pertama kita bertemu Kiai. Saya mohon maaf kalau telah mengganggu dirimu, kau tidak mengganggu siapapun di tempat ini. Tadi kau berkata datang dari jauh dan punya satu kepentingan, sepasang macu Kiai Gede Tapa Pamungkas. Perhatikan ujung celana putih si gadis yang tidak basah meski tadi dia memasukkan dua kaki ke dalam air telaga. Sangat penting Kiai, jawab si gadis. Katakan siapa namamu. Lalu ceritakan apa kepentinganmu, Kiai, di negeri asal saya, saya dipanggil dengan nama Luhrembulan. Saya datang dari negeri jauh. Saya sebenarnya adalah, aku sudah tahu, tak perlu diceritakan, potong Kiai Gede Tapa Pamungkas. Ketika dia mengerahkan tenaga dalam dan mengalirkan hawa sakti pada kedua matanya, orang tua ini melihat wujud asli si gadis yang ternyata adalah seorang nenek kurus hitam. Wajah menyerupai burung gagak. Mulut dan hidung jadi satu seperti paruh burung. Sepasang macu kecil tanpa alis. Syukurlah kalau Kiai sudah tahu. Saya seorang bernasib malang. Terdampar dari alam 1200 silam ke tanah Jawa ini, Kiai Gede Tapa Pamungkas mengangguk. Sekarang ceritakan saja maksud kedatanganmu. Saya mohon diberi keleluasaan untuk menunggu kedatangan seseorang di tempat ini. Jawab gadis mengaku bernama Luhrembulan. Siapa orangnya bertanya? Seng Kiai. Saya menyirap kabar orang itu akan datang ke sini sebelum bulan purnama besok malam. Ya, katakan siapa orangnya, mengulang Kiai Gede Tapa Pamungkas. Dia seorang lelaki muda. Namanya Wiro Sableng. Di tanah Jawa dia dijuluki pendekar 212. Bukankah dia punya hubungan sangat dekat dengan Kiai? Bukankah benar kabar yang saya sirap bahwa dia akan datang sebelum bulan purnama besok malam semua yang kau katakan benar adanya? Jawab Kiai Gede Tapa Pamungkas. Yang aku ingin tahu ada kepentingan apa kau mencari Wiro Sableng. Dia adalah suami saya, jawab Luhrembulan yang berasal dari Latana Silam, negeri 1200 tahun silam. Ujung alis putih Kiai Gede Tapa Pamungkas langsung menjungkat ke atas. Sepasang mat memandang tak berkesip pada gadis cantik di hadapannya. Ku harap aku tidak salah mendengar. Pendekar 212 Wiro Sableng adalah suamimu benar Kiai. Kami nikah beberapa waktu lalu, nikah Kiai Gede Tapa Pamungkas terdiam sejenak. Aku memang banyak mendengar cerita macam-macam mengenai pemuda itu tapi kalau soal kawin baru kali ini, Seng Kiai berucap lalu geleng-gelengkan kepala. Tidak heran kalau Kiai tidak pernah mendengar perihal perkawinan itu. Karena kami nikah di Latana Siam. Negeri 1200 tahun silam, kata Luhrembulan pula. Kiai Gede Tapa Pamungkas menatap lekat-lekat ke wajah gadis di hadapannya. Seolah ingin menyelami apakah Luhrembulan berucap benar atau dosa belaka. Tiba-tiba dari arah selatan telaga terdengar suara perempuan menyanyi. Kemuningan aku adakah kau mendengar perempuan yang katanya datang dari negeri jauh mengaku bersuamikan ayahmu. Kemuningan aku apa kau merasa bahagia punya dua ibu satu kandung satu ibu tiri. Kemuningan aku dunia memang aneh tapi tidak ada keanehan begini luar biasa selain perempuan yang mengaku telah nikah dengan ayahmu tercinta. Padahal wujudnya pun tidak karuan rupa Luhrembulan. Dan palingkan kapala ke arah selatan telaga sementara Kiai Gede Tapa Pamungkas diam-diam perhatikan wajah si gadis yang tampak berubah begitu mendengar suara nyanyian. Kiai, waktu saya datang ke sini saya juga mendengar perempuan bernyanyi. Suaranya sama dengan suara yang barusan terdengar. Dalam nyanyian perempuan itu selalu menyebut nama Kemuning. Apakah Kiai mengetahui siapa perempuan itu adanya sebelum menjawab Kiai Gede Tapa Pamungkas bicara sendiri dalam hati? Gadis ini pandai menyembunyikan amarah ketika dirinya dihina sebagai makhluk yang wujudnya tak karuhan. Dia bicara menanyakan hal lain, dia muridku, akhirnya Kiai Gede Tapa Pamungkas menjelaskan pada Luhrembulan. Apakah saya boleh tahu siapa nama murid Kiai itu namanya Nyeretno Mantili, paras Luhrembulan untuk kesetiaan kalinya tampak berubah? Apakah kau mengenal muridku itu bertanya Seng Kiai? Luhrembulan menggeleng. Saya tidak kenal, tapi saya tahu siapa dia dan bagaimana riwayatnya. Hanya saja saya tidak tahu kalau dia berada di sini bersama Kiai, dia datang beberapa waktu lalu bersama puternya bernama Kemuning Boneka Kayu itu kau sudah tahu, kata Kiai Gede Tapa Pamungkas sambil tersenyum. Kiai, Luhrembulan berkata tetapi kemudian diam. Kau hendak menanyakan sesuatu? Bicara saja terus terang, betul Kiai, apakah benar pendekar 212 telah kawin dengan Nyeretno Mantili jikakah sudah tahu keadaan perempuan malang itu, apakah aku masih harus menerangkan balik bertanya Kiai Gede Tapa Pamungkas yang tidak mau menceritakan keadaan sebenarnya dari Nyeretno Mantili. Luhrembulan terdiam. Dalam diam hatinya berucap, perempuan bernama Nyeretno itu mengatakan diriku mahluk tidak karuan wujud. Dirinya sendiri tidak waras. Mengaku pula bersuamikan Wiro. Di mana dia nikah? Siapa yang menikahkan? Punya anak diberi nama Kemuning tapi berupa boneka kayu, Luhrembulan, apakah kau masih ada pertanyaan bertanya Kiai Gede Tapa Pamungkas? Memang ada Kiai. Pertama apakah keberadaan Nyeretno Mantili di tempat kediaman Kiai juga untuk menunggu kedatangan suami saya Wiro tiba-tiba melengking suara tawa panjang yang membuat Kiai Gede Tapa Pamungkas kerahkan tenaga dalam untuk melindungi telinga sementara Luhrembulan tutup 2 telinga dengan telapak tangan. Air telagat 3 warna tampak bergelombang. Belum habis gemat tawa tau-tau di samping Kiai Gede Tapa Pamungkas telah berdiri seorang perempuan cantik bertubuh kecil mengenakan pakaian biru gelap. Dia membedong sebuah boneka kayu di atas dadanya. Luhrembulan, inilah Nyeretno Mantili muridku, berkata Kiai Gede Tapa Pamungkas memperkenalkan Nyeretno Mantili. Saya telah menduga, jawab Luhrembulan sambil coba melayangkan senyum. Nyeretno Mantili usap kepala boneka lalu berkata, Kemuning, lihat dia tersenyum padamu. Apakah kau tidak mau membalas senyumnya? Eh, mengapa kau cemberutah, kau tak suka padanya? Aku mengerti. Tapi ah, jangan menangis. Kemuning anak cantik, anak pintar dan cerdik. Kemuning tidak boleh menangis, Nyeretno keluarkan boneka kayu dari bedongan kain lalu diayun di timang-timang sambil tiada hentinya membujuk. Nyeretno, tenangkan anakmu. Ajak dia bermain-main ke tempat lain, berkata Kiai Gede Tapa Pamungkas. Orang tua ini sudah maklum kalau dua perempuan itu berlama-lama saling berhadapan maka sesuatu yang tak diingini bisa saja terjadi. Nyeretno Mantili gelengkan kepala. Kiai, saya tidak akan pergi sebelum perempuan lancang ini angkat kaki dari puncak gunung gede dikatakan lancang luh rembulan jadi marah. Aku tidak merasa berbuat lancang. Sebaliknya mulutmu yang lebih dulu cahil menghina diriku sebagai makhluk tidak karuan wujud. Apakah begitu sikap seorang murid dari Kiai Besarimba Perselatan dengan ucapannya itu luh rembulan sekaligus menempelak Nyeretno Mantili dan menyindir Kiai Gede Tapa Pamungkas. Nyeretno, pergilah bawa anakmu ke tempat lain, saya tidak akan pergi jawab Nyeretno Mantili tegas. Kiai Gede Tapa Pamungkas berpaling pada luh rembulan. Kalau begitu sebaiknya kau saja yang meninggalkan tempat ini, luh rembulan tatap wajah jernih Kiai Gede Tapa Pamungkas lalu sunggingkan senyum dan menjawab. Kiai, saya seorang tamu yang datang dari jauh. Apakah begitu peradatan dirimu, tega-teganya menyuruh tamu pergi? Lagi pula saya datang ke sini adalah untuk mencari suami. Hanya satu kebetulan saja dia punya hubungan dekat denganmu. Kalau tidak menyirap kabar dia akan muncul di sini, perlu apa saya datang ke tempat ini. Seharusnya Kiai membantu diriku mempertemukan dengan wiro itu yang oleh orang-orang semacam Kiai disebut selaturahmi. Bukan malah mengusirku, wajah Kiai Gede Tapa Pamungkas tampak berubah. Namun suaranya tetap tenang. Luh rembulan, jangankah salah sangka. Aku tidak mengusirmu. Jika kau ingin menunggu kedatangan wiro, silahkan saja. Tapi cari tempat lain yang lebih baik. Jangan di sini, begitu ucap luh rembulan yang di negeri Latana Silam dikenal dengan julukan hantu santet laknat. Baik, saya akan menghindar dari sini tapi bukan berarti saya akan pergi dari puncak gunung gede. Tidak ada satu manusia pun, baik yang punya otak maupun yang tidak waras yang boleh menghina diri saya dan menghalangi saya menemui suami saya sendiri. Habis berkata begitu luh rembulan guatkan ujung ibu jari kaki kanannya ke tanah. Reet, terjadilah satu hal yang hebat. Asap mengepul. Tanah seputar telaga terbelah selebar dua langkah. Dari dasar belahan keluar hawa dasyat yang mampu menyedot benda apa saja yang berada di sekitarnya. Nyeret no mantili terpakik. Tubuhnya hampir tersedot masuk ke dalam belahan tanah kalau tidak lekas ditarik oleh Kiai Gadetapa Pamungkas. Luh rembulan teriak Kiai Gadetapa Pamungkas. Ternyata kau datang membekal niat tidak baik. Seng Kiai rupanya mulai marah. Kiai balas luh rembulan berteriak tak kalah keras. Kau berlaku tidak adil itu bukan perilaku seorang Kiai Kemuning. Tiba-tiba Nyeret no mantili keluarkan ucapan. Ada orang kesasar berani menghina yang sepuhmu. Mari kita bungkam mulutnya Nyeret no mantili angkat ke atas boneka kayu di tangan kanan. Diarahkan pada luh rembulan. Lima jari tangan memencet pinggang boneka. Mus-mus dua larik cahaya putih menyilaukan melesat keluar dari sepasang mece boneka, menyambar ke arah luh rembulan, gadis cantik darilah tanah silam. Inilah ilmu kesaktian bernama sepasang cahaya batu kemala yang didapat Nyeret no mantili dari Kiai Gede Pamungkas. Selama ini hampir tidak ada lawan yang bisa selamat. Jika kena leher akan putus laksana di panjung. Kalau mendarat di tubuh maka tubuh akan terbelah seperti ditabas golok raksasa. Mendapat serangan maut begitu rupa luh rembulan hanya sunggingkan senyum. Malah mulutnya umbar ucapan mengejek. Perempuan tidak tahu diri. Aku mau lihat sampai di mana kehebatan ilmu kesaktianmu. Mus dua cahaya putih berkilau melesat di atas tanah yang terbelah. Belaar dua cahaya putih memancar terang lalu tersedot masuk ke dalam belahan tanah. Asap mengepul menutup pemandangan. Nyeret no mantili memekik marah. Luh rembulan tertawa mengejek. Ilmu baik dipakai untuk kejahatan mana mempan. Ilmu kesaktian hebat diberikan pada perempuan berotak miring apa tidak akan menimbulkan malapetaka dalam merimba persilatan. Hik, hik, hik ketika asap sirna, kelihatan nyeret no mantili tersandar ke tubuh Tiai Gede Tapa Pamungkas. Wajahnya pucat. Tangan kanan tergontai lemas memegang bomnya kakayu sementara Seng Tiai sendiri tampak berkomat kamit melafalkan sesuatu. Ucapan luh rembulan benar-benar merupakan tamparan hebat bagi dirinya. Di seberang sana luh rembulan sendiri tegak sambil berkacak pinggang. Masih belum puas gadis dari negeri 1200 tahun silam ini kembali menyemprot otak tidak waras. Mulut penuh menghina. Orang lain dianggap sampah. Rasakan sendiri akibatnya Kiai. Sebaiknya kau jangan cuma memberi pelajaran ilmu kesaktian pada perempuan sinting itu. Beri juga ilmu budi bahasa agar tidak sombong dan bicara kurang ajari luh rembulan. Ucapanmu sudah sangat keterlaluan tegur Tiai Gede Tapa Pamungkas dengan menindih amarah. Ilmu kesaktian apapun yang kau miliki tidak membuat aku merobah keputusan. Cepat tinggalkan tempat ini. Pendekar 212 Wirosa Bleng tidak pernah beristrikan perempuan seperti muluh rembulan tertawa panjang. Kiai. Kau akan mendengar dan melihat kenyataan. Jangan sembunyi dibalik ketakutan pada dirimu sendiri apa maksudmu bentak Kiai Gede Tapa Pamungkas. Namun luh rembulan sudah lenyap dari tempat itu sementara tanah seputar telaga masih tetap menganga terbelah. Kiai Gede Tapa Pamungkas tarik nafas panjang dan dalam. Matanya memperhatikan tanah yang terbelah di hadapannya. Ilmu luar biasa. Kalau aku tidak salah murid sentuh gandeng juga memiliki ilmu kesaktian membelah tanah seperti ini. Dari mana dia mendapatkan? Dari gadis bernama lu rembulan itu? Berarti mungkinkah mereka memang sudah nikah? Tidak sembarang orang akan mau begitu saja memberikan ilmu kesaktian langka seperti ini. Seng Kiai terdiam sejurus lalu mengusap punggung Nyiretno mantili dan berkata. Nyiretno menjauhlah sampai ke tepi telaga. Aku harus melakukan sesuatu untuk memulihkan keadaan di tempat ini. Baru saja Kiai Gede Tapa Pamungkas berucap tiba-tiba dua bayangan berkelebat. Salah seorang di antaranya berseru. Kiai, biar saya yang melakukan hal itu di hadapan Kiai Gede Tapa Pamungkas sesaat kemudian telah berdiri Ratu Duyung dan Purnama. Walau gembira melihat kemunculan Ratu Duyung yang memang dipesan untuk datang, namun Kiai Gede Tapa Pamungkas agak merasa risih dengan ikut hadirnya Purnama di tempat itu. Dalam hati Seng Kiai berkata, Yang ditunggu tidak datang. Yang datang orang lain. Untung dia sudah pergi. Yang dipesan memang datang tapi mengapa muncul bersama seseorang yang tidak aku kehendaki? Wiro sendiri, di mana dia? Apakah dia akan datang sebelum bulan Purnama muncul esok malam Ratu Duyung dan Purnama memberi salam lalu membungkuk hormat? Dua gadis yang datang ini kemudian sama-sama berpaling ke arah perempuan bertubuh kecil berparas cantik yang tengah mengelus-elus sebuah boneka kayu Ratu Duyung dan Purnama saling pandang. Tanpa mengeluarkan ucapan keduanya sama-sama maklum kalau perempuan di samping Seng Kiai adalah Nyiretno Mantili yang selama ini menjadi berbagai bahan berita dan punya hubungan dekat dengan pendekar 212. Dalam hati Purnama dan Ratu Duyung mempunyai perasaan dan suara batin yang sama terakhir sekali bertemu, Wiro menunjukkan kesan segan-seganan datang menghadap Piai Gede Tapa Pamungkas di puncak Gunung Gede. Alasannya dia harus mencari Nyiretno Mantili untuk menyelamatkan perempuan ini dari bahaya maut yang mengancam. Juga menolong bayinya yang hendak dibunuh orang. Ternyata Nyiretno Mantili ada di sini. Dalam keadaan aman, ceria menggendong sebuah boneka kayu. Lalu apa sebenarnya alasan Wiro tidak mau datang menemui Seng Kiai? Takut dijodohkan dengan deriku membatin Ratu Duyung. Jangan-jangan dia yang menyuruh Purnama untuk mengikuti deriku ke sini. Ingin mematai-mataiku. Aku memang sudah lama tahu kalau sahabatku satu ini sangat mencintai Wiro. Tapi pemuda itu apakah dia membalas cintanya? Sulit aku menduga sejauh mana mereka telah menjalin cinta. Sedalam apa mereka berbagi kasih kalau saja aku bisa menarik diri, menjauh darinya, mungkin itu bisa membuat dia hidup lebih tenang dan lebih bahagia. Aku maklum saat ini Wiro memiliki banyak ganjalan hati. Ada bida dari angin timur. Ada angcini. Lalu ada bunga. Aku tak tahu siapa lagi. Jangan-jangan Mirepno Mantili juga bercinta dengannya. Apakah aku bisa pasrah dan menerima keadaan apa adanya melihat Ratu Duyung terdiam lama seperti ada yang direnung dipikirkan, Purnama berbisik. Sahabatku, ada apa? Apakah kau merasa kurang sehat? Atau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu Ratu Duyung tersenyum? Belum sempat dia menjawab Kiai Gede Tapa Pamungkas sudah berkata. Ratu Duyung, aku gembira kau datang tepat sebelum waktu yang dijanjikan. Aku mengira kau datang bersama Wiro. Nyatanya dengan seorang kawan yang aku belum kenal, mendengar ucapan Kiai Gede Tapa Pamungkas Purnama cepat-cepat membungkuk. Kiai, maafkan kalau saya tidak buru-buru memperkenalkan diri. Saya sudah lama bersahabat dengan Ratu Duyung. Nama saya Purnama. Pendekar 212 Wiro Sableng yang memberikan nama itu pada saya, Ratu Duyung palingkan kepala, pura-pura memandang ke arah telaga. Dalam hati dia berkata, apa perlunya gadis dari alam Gede ini menceritakan bahwa nama itu diberikan oleh Wiro? Untuk memberitahu pada Kiai bahwa dia memiliki hubungan sangat dekat dengan Wiro? Aku melihat Kiai kurang berkenan dengan kehadirannya. Mungkin aku telah berlaku keliru. Sebaiknya aku menolak ketika dia mengatakan ingin ikut bersamaku, dia berasal dari negeri aneh. Sama dengan perempuan yang tadi mengaku sebagai suami Wiro tiba-tiba saja nyeretno mantili membuka suara. Suasana mendadak berubah senyap dan kaku. Purnama dan Ratu Duyung menatap ke arah nyeretno mantili. Ratu Duyung bertanya. Kiai, apakah ada orang lain yang datang sebelum kami sampai ke sini benar? Jawab Kiai Gede Tapa Pamungkas. Seorang gadis yang katanya datang dari jauh. Dia mengaku bernama Luhembulan, Purnama keluarkan suara tercekat, wajah langsung berubah dua mata menatap Seng Tiai dengan pandangan seperti tidak percaya. Purnama pegang lengan dan Tu Duyung, bicara setengah berbisik. Ratu, ingat peristiwa di gedung Kadipatan Lohsari sewaktu kau menyelamatkan diriku dari serangan maut Raja Racun Bumi Langit Ratu Duyung mengangguk. Luhembulan, gadis yang dikatakan Kiai itulah yang muncul di sana dan hampir mencelakai diriku. Dia bekerja sama dengan Raja Racun Bumi Langit, bakal serial Wiro Sableng berjudul Seng Pembunuh Titik. Aku ingat, jawab Ratu Duyung, kali ini mungkin kita keduluan. Lihat tanah yang terbelah, ini pasti pekerjaan gadis itu, pasti. Hanya diadaan Wiro yang memiliki ilmu itu, kata Purnama sambil memperhatikan tanah terbelah yang mengelilingi telaga lalu berpaling pada Kiai Gedeta Papamungkas. Kiai, waktu tadi saya melihat tanah terbelah ini, saya hanya berani menduga. Tapi setelah Kiai memberitahu ternyata dugaan saya tidak keliru, Kiai, ada keperluan apa Luh Rembulan datang ke sini bertanya Ratu Duyung. Tidak, tidak ada keperluan apa-apa. Gadis itu hanya tersesat kebetulan saja dia lewat di sini, jawab Kiai Gedeta Papamungkas. Baik Ratu Duyung maupun Purnama merasa Seng, Kiai telah berbicara tidak sejujurnya. Apa alasan Kiai Gedeta Papamungkas berbuat seperti itu? Kiai, kenapa Kiai memberikan jawaban Dusta tiba-tiba Nirepno Manteli keluarkan ucapan yang membuat semua orang jadi tercengang? Purnama dan Ratu Duyung berpaling menatap Nirepno Manteli lalu memandang ke arah Kiai Gedeta Papamungkas. Wajah orang tua itu jelas tampak berubah. Perlahan-lahan dia coba tersenyum. Ini hanya urusan kecil. Yang tidak perlu dibesar-besarkan, kata Seng Kiai pula. Kiai, kalau sekali lagi Kiai bicara Dusta, saya dan Kemuning akan tinggalkan tempat ini lagi-lagi ucapan. Kali ini berupa ancaman dari Nirepno Manteli membuat suasana di tempat itu menjadi tambah tidak enak. Kiai Gedeta Papamungkas usap janggut putihnya berulang kali. Sambil mengembang senyum di bibir, orang tua ini berkata, Nirepno, tetap di tempatmu. Jangan pergi kemana-mana. Aku tidak bermaksud bicara Dusta. Aku tidak mau bicara sebelum apa yang aku katakan jelas adanya. Bagaimana aku bisa percaya ucapan Luhrembulan, seseorang yang aku tidak tahu asal-lusul dirinya dan baru sekali aku temui Seng Kiai lalu berpaling pada purnama. Kau dan gadis bernama Luhrembulan itu berasal dari alam yang sama. Apa kau tahu asal-lusul dirinya? Dia mengaku datang ke sini untuk mencari dan menunggu Wiro yang dikatakannya sebagai suaminya. Dia mengatakan telah menikah dengan Wiro di negeri latanah silam, purnama tidak segera menjawab. Dia memandang pada Ratu Duyung seolah minta pertimbangan. Ratu Duyung berkata, Ceritakan saja, sebelumnya Ratu Duyung memang telah pernah mendengar dari purnama riwayat perkawinan Wiro dengan Luhrembulan, baka serial Wiro Sableng berjudul Insan Tanpa Wajah Titik. Baiklah Kiai, akan saya ceritakan apa yang saya ketahui kata purnama pula. Di negeri latanah silam Luhrembulan dikenal dengan nama hantu santek laknat penampilannya berupa seorang nenek berkulit hitam, muka seperti burung gagak. Hidung dan mulut jadi satu seperti paruh burung. Sebenarnya dia adalah seorang gadis berparas cantik. Keadaannya seperti itu disebabkan jatuhnya kutuk atas nenek moyangnya yang merupakan kutuk turunan. Saya tidak tahu kutuk apa. Hanya itu asal lusul Luhrembulan yang saya ketahui. Perempuan itu mengaku aku Wiro sebagai suaminya. Kau pasti tahu apa yang terjadi. Kalau tidak dia tidak akan mengejar Wiro sampai ke tanah Jawa ini dan malah berani datang ke tempat Kiai di sini. Enak saja dia mengaku ayah-anakku sebagai suaminya yang bicara adalah Nyiretno Mantili. Saya tahu, tapi urusan perkawinannya dengan Wiro bukan urusan saya. Jadi saya rasa, menyahuti purnama yang langsung dipotong oleh Kiai Gede Tapa Pamungkas. Kalau hanya sekedar menceritakan aku rasa tidak ada salahnya. Agar persoalan bisa dijernihkan. Kami perlu tahu apakah benar Wiro menikah dengan Luhrembulan di negeri latanah silam setelah diam sejenak. Akhirnya purnama bercerita juga. Ketika Wiro tersesat di latanah silam dia bertemu dengan hantu santek laknat. Nenek ini jatuh cinta pada Wiro dan merubah diri menjadi seorang gadis cantik jelita. Ada kabar yang mengatakan jika dia menikahi Wiro, seorang lelaki dari alam lain maka kutuk atas dirinya akan lenyap. Jadi pernikahan itu memang benar-benar terjadi? Tanya Kiai Gede Tapa Pamungkas sementara Nyiretno Mantili kelihatan mulai sesengguhkan sambil menciumi boneka kayu. Benar Kiai, jawab purnama. Nyiretno Mantili terpakik. Ratu Duyung menatap sambil hatinya berkata. Setahuku pikirannya tidak waras. Tapi mengapa otaknya jadi sangat jernih jika bicara soal pernikahan Wiro purnama? Teruskan ceritamu, kata Kiai Gede Tapa Pamungkas. Pernikahan itu memang terjadi Kiai, tapi tidak syah. Saat itu Wiro diberi minuman yang membuat dia lupa pikiran. Dia dibawa ke sebuah bukit bernama Bukit Batu Kawin. Di sana telah menunggu seorang juru kawin bernama Lama Hila Wiro dinikahkan dengan Luh Rembulan dalam keadaan tidak sadar. Saat itu muncul badai di puncak bukit. Acara perkawinan kacau. Semua orang yang ada di situ mental berpencaran, kalau begitu perkawinan atau pernikahan Wiro dengan gadis bernama Luh Rembulan itu bisa dikatakan tidak pernah ada karena tidak syah. Kata Kiai Gede Tapa Pamungkas pula. Kalau tidak pernah ada, kalau tidak syah kenapa Luh Rembulan sampai mencari ayah kemoning sampai ke sini. Jangan-jangan perempuan itu sudah bunting Nyeretno mantilih berucap dengan suara lantang lalu menggerung keras. Ketika dia hendak berkelebat meninggalkan tempat itu, begitu sampai di depan tanah yang terbelah sosoknya nyaris tersedot. Untung Kiai Gede Tapa Pamungkas cepat menarik lengannya dan di seberang sana Ratu Duyung dorongkan dua tangan untuk menahan gerakan Nyeretno. Kiai, lepaskan teriak Nyeretno, saya dan kemoning tidak takut mati disedot tanah celaka ini tenang Nyeretno, jangan tulpkan hati yang panas. Tadi Purnama sudah menjelaskan bahwa pernikahan Wiro dengan Luh Rembulan di latanah silam tidak syah, saya tidak percaya pada perempuan satu ini. Saya tahu dia juga mencintai Wiro. Itu sebabnya dia ikutan datang ke sini. Padahal yang diminta datang hanya gadis bermata biru ini Purnama walau diam saja mendengar ucapan Nyeretno Mantili namun wajahnya tampak berubah dan dia melihat Ratu Duyung melirik ke arahnya. Dalam hati dia membatin. Perempuan tidak waras itu cemburu padaku. Lirikan sahabatku Ratu Duyung juga menunjukkan rasa cemburu. Apakah aku masih harus berlama-lama di tempat ini Kiai Gedeta Papa mungkas peluk Nyeretno Mantili, membelai rambut perempuan ini dan berusaha membujuk. Dia berbisik. Mudah-mudahan Wiro datang sebelum esok malam. Dari dia kita bisa mendengar langsung mengenai pernikahan itu hingga kau tidak lagi ada ganjalan. Ganjalan akan tetap ada. Bukankah Kiai memanggil gadis bermata biru itu karena hendak membicarakan soal perjodohannya dengan Wiro Kiai Gedeta Papa mungkas coba tersenyum. Nyeretno, soal jodoh seseorang ada di tangan Tuhan yang maha kuasa, saya tahu hal itu Kiai. Tapi manusia bisa saja jadi makcomblangnya, termasuk Kiai marah padam wajah Kiai Gedeta Papa mungkas. Terus menerus ditempelak dengan kata-kata bagaimanapun juga membuat hati si orang tua menjadi tidak enak. Purnama memperhatikan tanah yang terbelah melingkari telaga. Untuk menghindari ketegangan yang saat itu terjadi dia berkata mengalihkan pembicaraan. Kiai, kalau Kiai mengizinkan saya bisa merapatkan kembali tanah yang terbelah ini. Hingga keadaannya seperti semula, Kiai Gedeta Papa mungkas tetap paras purnama sejurus lalu anggukan kepala. Lakukanlah, kau dan lu rembulan datang dari alam yang sama pasti kau tahu ker penangkal mengembalikan keadaan. Bumi Tuhan begini indah. Mengapa dirusak oleh tangan manusia secara semena menipurnama membungkuk meraup segenggam tanah. Tenaga dalam dan hawa sakti dialirkan ke tangan kanan yang menggenggam sementara bibir bergetar tanda dia tengah melafalkan sesuatu di dalam hati. Untuk beberapa lama sekujur tubuhnya diselubungi cahaya dan percikan-percikan menyerupai bunga api berwarna biru. Setelah cahaya dan percikan biru lenyap dan kini hanya terlihat pada tangan kanan yang menggenggam tanah purnama berjalan mendekati belahan tanah terdekat. Satu langkah dari tanah yang terbelah, ketika tubuhnya mulai terasa tersedot purnama lemparkan tanah yang digenggamnya ke dalam belahan tanah. Tanah merah yang dilempar untuk beberapa lamanya mengandang berputar-putar diselubungi cahaya biru lalus. Tanah tersedot masuk ke dalam belahan. Saat itu juga di perut bumi terdengar suara seperti lahar mendidih. Di langit muncul kilatan-kilatan aneh. Air telaga bergejolak dan bermunkratan di tujuh tempat di kejauhan terdengar suara perempuan mengeluarkan kutuk serapah. RRRTTTT asap mengepul bercampur tanah dan debu tanah yang terbelah melingkari telaga merapat kembali disertai suara letupan-letupan keras. Setelah itu tanah dan debu luruh ke bawah. Air telaga mengelun tenang. Keadaan di tempat itu diselimuti kesunyian. Purnama Ratu Duyung Bomekik menyebut nama Purnama ketika dilihatnya gadis dari alam gaib ini terhuyung-huyung sementara darah mengucur di sudut bibirnya. Apa yang terjadi? Kiai Gede Tapa Pamungkas cepat merangkul tubuh Purnama lalu menotok ubun-ubun gadis alam gaib ini. Ketika dia menutup tanah yang terbelah, ada yang membarengi dengan serangan membokong, berucap Kiai Gede Tapa Pamungkas. Yang berbuat jahat dugaan saya gadis bernama Luhrembulan itu, kata Ratu Duyung lalu memeluk Purnama, membaringkannya di tepi telaga. Ketika Kiai Gede Tapa Pamungkas dan Ratu Duyung sibuk menolong Purnama, kesempatan ini dipergunakannya Retno Manteli untuk berkelebat meninggalkan tempat itu. Menjelang tengah hari mendung tebal menutupi kawasan kaki gunung gede. Didahului suara gelegar guntur serta kilat yang sabung menyabung tak selang berapa lama hujan turun dengan lebatnya. Keadaan tidak beda seperti menjelang malam. Di mana-mana kegelapan menyungkup dan hawa dingin menebar. Di bawah hujan lebat seseorang berlari cepat laksana bayang-bayang menembus hujan lebat di arah timur kaki gunung. Orang ini kemudian melesat masuk ke dalam sebuah pondok bambu yang ditemuinya di tepi sungai kecil. Walaupun tidak berdinding namun karena dikelilingi pepohonan dan cuaca buruk pula, keadaan di dalam pondok agak gelap. Orang yang barusan masuk ke dalam pondok ternyata adalah seorang gadis mengenakan pakaian ringkas hijau, berwajah cantik, rambut digulung di atas kepala setelah mengibas-ngibaskan pakaiannya yang basah, gadis ini buka gulungan rambut. Kepala digoyang berulang kali. Air hujan yang membasahi rambut menyeprat kemana-mana tiba-tiba ada suara memaki. Perempuan setan. Enak saja kau menyepratkan air hujan. Apa matamu buta tidak melihat orang lain di dalam gubuk gadis berbaju hijau tersentak kaget? Dia hentikan menggoyang kepala. Dia tahu orang yang barusan memaki berada di belakangnya tapi dia tidak segera berpaling malah lebih dulu tertawa cekikikan. Hik, hik. Untung kau cuma terkena cipratan air tidak terkena tendanganku. Keadaan gelap, maklum saja kalau aku tidak melihat lalu perlahan-lahan sambil mengusap ke bawah rambutnya yang basah panjang hitam. Gadis berbaju biru balikan badan. Di salah satu sudut pondok dia melihat duduk mendekam di atas tumpukan jerami kering seorang gadis berpakaian serba putih. Manusia tidak tahu peradatan. Bukannya minta maaf malah tertawa cekikikan macam orang sinting gadis yang duduk di atas jerami kembali memaki. Hik, hik. Kalau cuma minta maaf apa susahnya. Tapi apa perlu? Hik, hik. Namaku Nyiwulas Pikan. Kau siapa persetan siapa namamu? Persetan mau tahu namaku. Kau tidak layak berpeduh di tempat ini bersamaku. Lekas menyikir dan sini damprat gadis berpakaian putih. Hik, hihi sombong sekali. Apa salahnya kebetulan bertemu kita bisa jadi bersahabat katanya Nyiwulas Pikan yang bukan lain jejadian dari nyait tumbal jiwa mahluk alam roh yang memaksa pendekar 212 wira sableng menjadi kekasihnya menggantikan wira bumi yang telah tewas. Siapa sudi bersahabat dengan perempuan jelek dan tidak tahu adat seperti mu caci gadis berpakaian serba putih. Kalau tidak mau bersahabat ya sudah. Kubuk ini masih cukup luas untuk kita berdua. Kalau kau tak suka aku ada di sini pergi saja berteduh di bawah pohon dekat comran sana jangan membuatku marah. Kau punya ilmu kepandayan apa berani menghina diriku gadis berpakaian putih yang tadi duduk di atas jerami yang bukan lain adalah luh rembulan bangkit berdiri. Kaki dikembang dua tangan di kepal. Nyiwulas Pikan tertawa gelak-gelak. Matanya memperhatikan gadis di hadapannya mulai dari lambut sampai ke kaki. Masih bau kejur sudah berani menantang diriku. Masih muda mau mencari mati. Apa tidak kasihan kalau nanti kekasihmu nangis gerung-gerungan sombong sekali kata lu rembulan sambil berkacak pinggang. Di puncak gunung gede sana ada seorang kakek bernama Tiai Gede Tapapamungkas. Konon kesaktiannya sulit dicari tandingan tapi menghadapi diriku dia tidak berdaya. Dan kau cacing tanah yang baru bisa ngulet mau menantangku tolol sekali dikatakan cacing tanah Nyiwulas Pikan tidak marah malah tertawa cekikikan. Kalau kau memang mau cari urusan menantang diriku, biar kita selesaikan nanti. Sekarang aku tanya kau kenal dengan kakek sakti di puncak gunung gede. Apa hubunganmu dengan kakek itu? Apa keperluanmu berada di kawasan ini sampai lidahmu terjulur, mulutmu kering dan matamu mencolot bertanya aku tidak akan menjawab. Kata lu rembulan dengan wajah beringas. Begitu? Hik, hik, hik. Boleh juga kau tapi baik, aku tanya satu lagi. Setelah itu kita boleh bertarung sampai mati. Kakek di puncak gunung itu tengah menunggu kedatangan seorang pemuda Bemamawiro Sableng, berjuluk Pendekar 212. Apakah kau berada di kawasan ini ada sangkut lautnya dengan pendekar gagah berambut gondrong itu sepasang meceluh rembulan membesar. Orang ini tengah menyelidik diriku. Aku harus berlaku hati-hati, maka gadis dari latanah silam ini balik bertanya, Kau juga berada di kawasan ini. Kau menyebut-nyebut pendekar 212 Wiro Sableng. Apa hubunganmu dengan pendekar itu diak kekasihku? Jawab Nyiwulas Pikan terus terang penuh perasaan bangga. Kau puas dengan jawaban kulu rembulan pencongkan mulut lalu tertawa. Cuma seorang kekasih. Baru kekasih. Hik, hik. Aku malah adalah istrinya sepasang netunyiwulas pikan mendelik. Jangan berani mengada ada bentak makhluk alam roh ini. Wiro belum pernah nikah, belum pernah kawin. Baik kawin dengan surat maupun dengan urat. Hik, hik. Dia masih perjaka setan perempuan. Tau-tauankah suamiku masih perjaka. Apakah kau pernah berselingkuh dengan dia bentak lu rembulan penuh cemburu? Kami memang sudah punya rencana untuk saling berbagi kebahagiaan. Makan sepiring tidur seranjang. Hik, hik, hik. Nyiwulas pikan lalu mencibir mencemoh lu rembulan, membuat gadis darilah tanah silam ini terbakar oleh hamarah. Setan perempuan saatnya kau harus kubunuh daripada nanti kau bergendak dengan suamiku lu rembulan begitu berbicara langsung menyerang dengan melancarkan dua pukulan keras. Namun ini hanyalah jurus tipuan belaka. Karena begitu Nyiwulas pikan gerakan tangan menangkis, dari sepasang meceluh rembulan menyembur dua larik sinar hitam pekat. Larikan pertama menyambar ke arah dada, larikan kedua melesat ke arah kepala. Inilah ilmu kesaktian dari latanah syohiam yang disebut dua hantu menembus ragam menyedot jiwa Wu'ud. Wu'ud Nyiwulas pikan menjerit keras. Sambil melompat mundur dua tangan dikibas ke atas dan ke bawah seperti kipas terbuka. Dua larik sinar merah meneru disertai suara bergemuruh seperti batu raksasa menggelinding. Pukulan angin roh pengantar kematian. Bu'um. Bu'um dua dentuman dasyat menggelegar di bawah hujan lebat begitu dua larik sinar hitam sakti yang keluar dari meceluh rembulan menterokan dengan dua cahaya merah. Pukulan Nyiwulas pikan sinar hitam dan merah sama-sama buyar berantakan dengan mengeluarkan bunga api yang mencuat ke udara setinggi lima tombak. Untuk sesaat seantro tempat menjadi terang-benerang. Pondok bambu hancur berantakan. Luhem bulan terbanting ke tanah, terguling sampai sepuluh langkah. Pakaian putihnya selain kotor oleh becekan tanah juga tampak berubah kemerah-merahan. Sementara itu Nyiwulas pikan terkapar di tanah basah, tersandar ke batang pohon besar sejarak tiga tombak dari pondok bambu yang hancur. Wajahnya kelihatan pucat di balik penampilan sebagai gadis cantik sesekali muncul bayangan wajah aslinya. Wajah seorang nenek keriput berkulit merah, meti merah, alis merah. Lidah merah setengah terjulur. Makhluk alam roh ini cepat melafal mantra hingga wajahnya dengan cepat kembali menjadi wajah gadis cantik, tidak berubah-rubah. Selagi dua gadis cantik itu terkapar tak berdaya di tempat masing-masing tiba-tiba di bawah hujan lebat berkelebat seorang perempuan berpakaian biru. Sambil lari mulutnya keluarkan ucapan. Kemuning, lihat ada dua gadis cantik terkapar tak berdaya. Yang satu aku tidak kenal. Tapi yang satunya aku lebih dari kenali dia yang datang ke tempat kita di pagi. Dia gadis bernama Luhrembulan, mengaku sebagai istri ayahmu. Hik, hik. Gadis gila. Apa yang terjadi dengan dirinya yang muncul sudah dapat diterka. Bukan lainnya Retno Mantili bersama boneka kayunya. Melihat kedatangan Nyiretno Mantili, kejut Nyewelas Pikan bukan kepalang. Gadis jejadian dari alam roh yang aslinya adalah nyait tumbal jiwa ini kerahkan tenaga dalam, alirkan hawa sakti lalu berusaha berdiri dengan cepat dicari tidak bertemu. Sekarang muncul sendiri. Dia tidak mengenali diriku. Apa aku masih harus membunuh perempuan satu ini tanda seru pikir Nyewelas Pikan. Aku tidak yakin dia sudah kawin dengan Wiro sebagaimana aku tidak yakin perempuan pakaian putih itu bilang Wiro adalah suaminya. Sebaiknya memang aku habisi saja dia sekarang juga saat itu Luhrembulan juga sudah berdiri. Sakit hatinya terhadap Nyiretno masih belum pupus. Kini perempuan berotak tidak waras itu muncul di hadapannya. Nyiretno, apa anakmu boneka kayu butut itu sudah bertemu ayahnya? Tegur Luhrembulan mengejek. Kemuning. Ada perempuan sinting berani menghina dirimu. Coba kau beri pelajaran ilmu kematian padanya. Habis berkata begitu Nyiretno Mantili angkat boneka kayu, arahkan pada Luhrembulan. Melihat kedua orang itu siap bertarung. Nyewa Las Pikan berubah pikiran. Dari niat hendak membunuh Nyiretno Mantili dia memutuskan lebih baik tinggalkan tempat itu, naik ke puncak gunung merapi untuk mencari pendekar 212 yang diketahuinya berencana datang menemui Tiai Gede Tapa Pamungkas. Biar keduanya berkelahi. Biar keduanya mampus di tempat ini pikirnya itu Mbaljiwalias Nyewa Las Pikan. Lalu tidak menunggu lebih lama dia berkelebat lenyap di bawah lebatnya curahan hujan. Dihina sebagai perempuan sinting, dilecehkan hendak diberi pelajaran ilmu kematian, Luhrembulan mendidih amarahnya. Perempuan sedeng yang punya anak boneka butut dari kayu. Sebelum kau memberi pelajaran padaku, mari aku ajarkan padamu bagaimana caranya bersopan santun. Betina gila, kau perlu dirajam seumur hidup antara langit dan bumi luhrembulan. Tutup ucapannya dengan menjentikan 10 jari tangan-jari tangan kanan. Uut, 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 puluhan larik api biru melesat ke udara bersilang-silang, membentuk jaring luar biasa mengerikan. Jaring ini dengan kecepatan kilat kemudian menyambar ke arah Nyiretno Mantili. Nyiretno Mantili sendiri sambil tertawa cekikikan pencet pinggang boneka kayu yang telah diangkat dan diarahkan pada Luhrembulan. Sesaat lagi ilmu kesaktian dua perempuan cantik itu siap saling membantai diri masing-masing tiba-tiba tiga orang berkelebat. Dua perempuan, satu lelaki. Yang letak berteriak keras. Suaranya menggegelar menindih deru suara hujan. Luhrembulan. Nyiretno Mantili tahan serangan. Kalian tidak bermusuhan. Mengapa hendak saling membunuh? Gelegar suara teriakan orang yang memberi ingat sama sekali tidak diperdulikan baik oleh Luhrembulan maupun oleh Nyiretno Mantili. Selaka lelaki yang tadi berteriak kini berseru khawatir. Nenek berdua, cepat halangi Nyiretno. Aku akan menghadang gadis yang satunya. Hati-hati. Jangan sampai ada yang terluka satu gelombang angin sedah syatopan prahara melabrak ke arah Luhrembulan, membuat gadis ini hampir terjengkang tapi masih mampu meneruskan melancarkan serangan yang disebut api iblis penjaring roh. Sekali Nyiretno sampai terjerat, kalaupun dia bisa lolos dari dalam jaring api maka tubuhnya akan terkutung-kutung. Melihat Luhrembulan dekat meneruskan serangan, lelaki yang barusan melepas pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi secepat kilat menubruk gadis dari latanah silam itu. Selagi keduanya bergulingan Luhrembulan hendak menusuk dada lelaki itu dengan dua jari yang diluruskan. Serangan yang dilancarkan mengarah dada kiri, bernama lintah penyedot jantung. Jika mengenal sasaran korban akan menemui ajal dalam kejapan matu karena jantungnya akan pecah dan berhenti berdetak. Tetapi begitu Luhrembulan melihat wajah orang yang memeluknya, langsung dia berteriak dan balas merangkul kuat-kuat wiro. Ternyata orang yang menubruk Luhrembulan dan berusaha mencegah gadis dari latanah silam ini menyerangi Nyiretno Manteli adalah pendekar 212 wiro Sableng. Di lain bagian, tepat ketika Nyiretno Manteli menekan pinggang boneka kayu dan dua larik cahaya putih mematikan menyembur ke arah Luhrembulan tiba-tiba dua orang nenek menyerbu. Nenek pertama memukul bagian bawah lengan kanan Nyiretno hingga lengan itu terpental ke atas. Nenek kedua dengan cepat merangkul pinggang Nyiretno lalu tubuh kecil perempuan cantik ini ditariknya ke bawah. Nyiretno dan dua nenek jatuh bergedebukan di tanah. Tua bangka kurang ajari siapa kalian Nyiretno tenang, nenek yang memukul lengan berkata. Nenek ini berambut kelabu, mengenakan jubah kuning. Sepasang mati merah dan ditolingannya mengenakan anting dari tulang manusia. Dia bukan lain adalah kembaran ketiga makhluk jejadian yang sepuh kembar tilu. Nenek kedua yaitu Nyirora Ranggut menyambung. Kita sesama sahabat. Kau tak perlu khawatir nenek ini bertubuh cebol berjubah hijau. Rambut putih awut-awutan sampai kelutut. Sepasang mati jeling dan hidung pesek sama rata dengan pipi. Bagaimana Wiro dan dua nenek itu bisa sampai di kaki gunung gede? Seperti dituturkan dalam episode sebelumnya, bayi satu suro, Nyirora Ranggut dan kembaran ketiga yang sepuh kembar tilu meninggalkan Wiro sendirian di Puyawatu Gilang untuk menyaksikan keramaian perayaan malam satu suro di pantai Parang Tritis dan Parang Kusumo. Setelah dua nenek pergi Wiro sempat bertemu dengan gadis cantik jejadiannya Itumbal Jiwo yang berniat menggodanya. Ketika hendak dihantam dengan pukulan sinar matahari makhluk jejadian itu melenyapkan diri. Wiro memandang ke langit, memperhatikan rembulan yang hampir bulat tersembul di balik awan. Murid sentuh gandeng itu ingat kalau besok malam bulan purnama penuh atau purnama 14 hari dia sudah harus menghadap Kiai Gede Tapa Pamungkas di puncak gunung gede. Wiro menggaru kepala. Bingung sendiri. Kalau dia pergi menemui Seng Kiai dan benar orang tua itu hendak membicarakan perjodohannya dengan nantu duyung, maka dia akan menemui suasana yang membuat dirinya jadi tidak enak. Sebaliknya kalau dia tidak menemui Kiai itu, apalagi sudah dipesan sampai dua kali oleh Eang Seng Togendeng maka kelak keadaannya nanti lebih tidak enak lagi. Nyiru Roranggut masih membawa batu mustika angin laut kencana biru. Batu sakti itu bisa ku pergunakan untuk pergi ke gunung gede secepat ilat. Aku harus mencari dua nenek itu. Mudah-mudahan mereka mau ikut bersamaku, Wiro menyeberang dari Pulau Watu Gilang ke Pantai Parang Tritis. Setelah berputar-putar dan berkeliling cukup lama akhirnya menjelang pagi dia menemui Nyiru Roranggut dan kembaran ketiga Eang Sepuh Kembar Telu di Pantai Parangku sumo tengah nongkrong di depan panggung para pemain gamelan. Nyiru Roranggut tidak keberatan memenuhi permintaan Wiro dan nenek satunya juga mau ikutan. Dengan mengandalkan kesaktian batu mustika angin laut kencana biru pinjaman dari Nyiru Rorokidul Makawiro dan dua nenek berangkat ke gunung gede. Menjelang tengah hari ketika berada di kaki gunung gede Nyiru Roranggut memberitahu kalau dia barusan menerapkan ilmu menjajak nafas mendengar detak jantung. Ada dua orang di kaki gunung sebelah timur. Dua-duanya perempuan yang satu makhluk dari alam gaib, berkata Nyiru Roranggut. Bisa jadi purnama, ucap Wiro tapi hanya dalam hati. Aku punya firasat sesuatu akan terjadi di bawah sana, kata kembaran ketiga Eang Sepuh Kembar Telu. Kalau begitu tidak ada salahnya kita menyelidik ke kaki gunung sebelah timur, ujar Wiro pula. Ketika Wiro dan dua nenek sampai di tepi sungai kecil, di bawah hujan yang masih mengguyur lebat dia melihat dua perempuan muda dan cantik tengah berhadap-hadapan siap untuk bertarung dekat sebuah gubuk yang hancur berhentakan. Kagetnya Wiro bukan alang kepalang begitu dia mengenali bahwa perempuan cantik berpakaian putih yang menghadap ke arahnya adalah Lurembulan, gadis dari negeri 1200 tahun silam. Sementara yang jadi lawan dan membelakanginya adalah perempuan muda bertubuh kecil memegang boneka kayu. Nyiretno Mantili Pada saat dua perempuan ini saling menyerang dengan mengerahkan ilmu kesaktian, pada saat itu pula Wiro berteriak. Karena teriakannya tidak diperdulikan orang maka dia langsung menyergap Lurembulan sementara dua nenek menghalangi Nyiretno Mantili. Dua nenek jelek. Siapa kalian? Mengapa menghalangi kul aku tidak mengenal kalian menghardik Nyiretno Mantili? Dia coba menendang dan memukul, tapi aneh kaki dan tangannya terasa berat. Kurang ajar. Apa yang kalian lakukan padaku? Teriak Nyiretno Mantili pada dua nenek yang hanya mesem-mesem saja. Sementara itu di depan sana walau dua cahaya putih yang keluar dari sepasang metu boneka kayu tidak sampai menghantam tubuh Lurembulan, tapi sewaktu Wiro bergulingan dan berada di atas tubuh si gadis, salah satu dari dua cahaya putih yang lesat keluar dari metu boneka kayu menyambar di atas pantat celananya. Meski jarak antara celana dan sinar cukup jauh yaitu sekitar satu jengkal namun berat. Saking hebatnya kekuatan cahaya putih tersebut pantat celana Wiro robek besar hingga auratnya sebelah bawah tersingkap lebar. Selain merasa kepanasan Wiro jadi tersentak kaget karena ketika meraba bagian bawah tubuhnya itu dia dapatkan pantatnya tidak tertutup lagi. Sialan Wiro memaki dan ketegapan sendiri. Dia cepat berdiri namun tak bisa karena tubuhnya masih dipagut kuat-kuat oleh Lurembulan, malah sambil memeluk gadis itu juga menciuminya dan berulang kali menyebut namanya penuh mesra. Menyaksikan apa yang dilakukan Lurembulan terhadap Wiro, dua metu nyeret nomantili terbeliak besar seperti hendak melompat keluar dari rongganya. Sekujur tubuh begetar. Keadaannya yang tadi tidak bisa bergerak, kini mendadak seperti dapat kekuatan berlipat ganda. Sekali menemdang dua nenek yang masih memeganginya terpental. Kemuning, lihat. Perempuan bila itu memeluk dan menciumi ayahmu nyeret nomor ucap setengah berteriak tangan kiri menunjuk-nunjuk, tangan kanan memegang boneka. Perempuan ini kemudian keluarkan suara menggerung panjang. Akanku hajar dia. Dia musti mati. Tapi, nyeret nomor terdiam sejenak bagaimana kalau, jangan-jangan ayahmu memang suaminya. Kemuning, kita, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Hatiku kecewa, benar-benar sedih. Apakah kau begitu juga anakku sambil menangis keras, tanpa dapat dicegah oleh dua nenek nyeret nomantili menghambur lari. Wiro. Nyeret nomor kabur teriak nyeroro manggut. Wiro terkejut. Dia berusaha melepaskan diri dari pelukan luh rembulan. Tapi rangkulan gadis ini semakin kencang. Dua kakinya malah ikut disilangkan di pinggang Wiro. Kau mau ke mana Wiro? Jangan pergi. Aku benar-benar rindu padamu. Tidakkah kau mau memenuhku? Membalas ciumanku? Apa kau mau? Bukankah kita sudah jadi suami istri Wiro tidak perdulikan ucapan luh rembulan. Nek, kejar. Lekas kejar nyeret nomor teriak Wiro. Tapi nyeroro ranggut dan nenek kembaran ketiga yang sepuh kembar teilu justru tertawa. Hahaha hi hi asyik memperhatikan celana Wiro yang robek hingga uratnya sebelah bawah belakang terlihat jelas. Hik, hik. Kantong menyannya berkilat kata nyeroro manggut. Tapi dari sini aku melihat malah hitam seperti salak. Hik, hik, hik menyahuti nenek kembar jejadian. Kalau sampai tersentuh gadis itu. Ih, aku juga mau memegang. Pasti kenyal-kenyal. Hik, hik, hik kata nyeroro manggut. Dua nenek kemudian sama-sama tertawa berkekehan. Lalu kembaran ketiga yang sepuh kembar celu berkata. Sebaiknya kita berdua pergi saja. Kita bisa mati cemburu melihat pemuda itu dipeluk dan diciumi luh rembulan. Apa kau tidak cemburu he? Aku tahu kau suka pada Wiro nyeroro ranggut senyum-senyum kepala mengangguk-angguk. Lalu dia membalas ucapan orang, aku juga tahu kalau kau neksir pada si gondrong itu dua nenek kembali tertawa cekikikan. Sudah, tak perlu berdebat. Ayo kita pergi sekarang juga. Kita berpura-pura mengejar nyeret no mantili, kata nenek jejadian kembaran ketiga sambil menarik tangan nyeroro ranggut nenek satu ini ikut saja tapi kemudian dia ingat sesuatu. Tunggu, batu mustika milik nyeroro kidul ada pada Wiro. Aku harus mengambilnya lebih dulu ah, jangan mencari kesempatan. Aku tahu kau bukan mau mengambil batu mustika tapi mau melihat batu kembar antik milik pemuda itu yang gelantungan bergerak lucu kian kemari. Hik, hik, hik dengan susah payah akhirnya Wiro bisa melepaskan diri dari pelukan dan duman Luhrembulan. Dia langsung duduk menjelepok di tanah untuk menutupi celana yang robek di bagian belakang sebelah bawah. Wiro, sekian lama aku mencarimu. Ketika aku menyerap kabar kau akan datang ke puncak gunung gede, aku mendahului datang ke sana. Tapi aku bertemu dengan perempuan-perempuan yang menyakitkan hati kuluh rembulan, siapa yang kau maksudkan dengan perempuan-perempuan yang menyakitkan hati tanya Wiro? Yang pertama, si ceking yang kemana-mana membawa boneka kayu itu. Katanya ayah dari boneka itu adalah kau. Berarti kau adalah suami perempuan ceking itu yang menurut Kiai Gedeta Papa Mungkas adalah muridnya, bernama Nyiretno Mantili. Perempuan tidak tahu diri. Tidak tahu diuntung. Sudah sinting punya anak kayu, mengejek diriku pula perempuan malang itu memang tidak waras. Setiap ucapannya tidak perlu kau ambil hati lu rembulan tersenyum lalu mencibir. Aku tahu otaknya memang miring sejak dia kehilangan bayi. Bukan begitu ceritanya, tapi aneh. Orang sinting mengapa bisa bermulut ketus? Mengapa bisa merasa cemburu? Jangan-jangan sintingnya dibuat-buat. Tapi apa urusannya dengan diriku? Perempuan sinting itu malah menyerang aku dengan dua sinar yang keluar dari sepasang metu boneka kayu. Tapi ilmu kesaktiannya itu tidak bisa melewati tanah terbelah yang telah aku gurat dengan ilmu membelah bumi menyedot arwah. Kalau tidak ditolong Kiai Gedeta perempuan itu pasti sudah hamlas masuk ke dalam belahan tanah, kata Munyiretno mengejekmu. Memangnya dia mengejekmu apa? Apakah karena soal mengejek itu kau lantas sampai mengeluarkan ilmu kesaktian yang dasyat itu tanya Wiro? Dia marah ketika aku memberitahu kalau kau adalah suamiku. Bahwa kita sudah kawin di latanah silam, tapi perkawinan itu tidak syah, tukas Wiro. Syah atau tidak yang jelas perkawinan itu telah terjadi. Ada yang menikahkan kita yaitu Nenek Lamahila dan ada seorang saksi bernama Laduliu. Apakah kau lupa hal itu, Wiro? Atau berpura-pura lupa aku ingat betul peristiwa di Bukit Batu Kawin itu. Ada orang yang memberikan minuman aneh padaku hingga aku tidak sadar diri. Sudahlah, aku tidak ingin membicarakan hal itu, kata Wiro pula sambil garuk-garuk kepala dia hendak berdiri. Tapi begitu ingat celananya yang robek tidak jadi dan buru-buru duduk menjelepok di tanah kembali tak jadi berdiri tanya Luhrembulan. Anu, tidak ada apa-apa aku hanya masih ingin duduk di tanah yang becek oleh air hujan ini ujar Luhrembulan. Aneh. Sementara aku bicara berdiri, kau duduk di tanah. Sudah aku duduk saja di depanmu, lalu Luhrembulan duduk bersimpuh di depan Wiro. Wiro, apa selama ini kau tak pernah ingat diriku? Tidak pernah kangen, tidak pernah rindu selama di latanah silam kau banyak berbuat baik padaku. Kau mengobati diriku ketika cidra berat kau memberikan ilmu kesaktian hebat luar biasa padaku. Aku tidak bisa membalas semua hutang budi itu tentu saja aku mengingat semua kebaikanmu itu, hanya mengingat kebaikannya, orangnya tidak. Kau tidak ingat diriku, Wiro ujar Luhrembulan dengan suara dan wajah menunjukkan rasa sedih. Wiro tersenyum tapi tidak menjawab. Wiro, aku tidak pernah merasa bahwa kau berhutang budi padaku, aku tidak pernah membangkit minta kau membalas semua itu. Aku hanya ingin satu hal. Yaitu bahwa kau menyadari kalau kita sudah kawin, sudah nikah, Wiro masih diam. Aku minta dinikahkan denganmu oleh nenek lama hilah bukan karena apa-apa. Pertama aku memang mencintaimu dengan setulus hati. Kedua aku ingin keluar dari asap sengsara yang terjadi sejak mulai dari nenek moyangku. Wiro, ketika masih di latanah silam aku pernah meratap. Aku masih ingat apa yang aku ratapkan saat itu. Wahai makhluk bermuka buruk. Puluhan tahun kau hidup dalam kutub yang jatuh menimpa dirimu bukan karena maumu dan bukan karena kesalahanmu. Puluhan tahun kau tenggelam dalam kesesalan. Menyantet dan membunuh orang-orang tidak berdosa. Kini ketika sentuhan kasih membuka matu dan menyingkap hatimu, ketika kau mengambil keputusan bahwa kau bisa meninggalkan jalan sesat dan memilih hidup baik, ternyata tidak ada orang yang mau menolongmu. Wahai makhluk tua berwajah buruk. Sudah takdir dirimu kau akan berada dalam keadaan sengsara begini rupa seumur bumi terbentang, selagi langit terkembang, bakal serial Wiro Sableng di negeri latanah siam berjudul Rahasia Perkawinan Wiro. Luhembulan tutup wajahnya dengan dua tangan lalu menangis sesenggukan. Aku tahu, tidak ada seorang pun yang mau mengerti. Apalagi mau menolong. Aku akan tetap hidup dalam kutukan. Dalam wujud seorang nenek buruk bernama Hantu Santet Laknat Luhembulan, kau tidak lagi berada di alammu. Kau saat ini sudah berada di alam lain. Kau berada di tanah Jawa. Ku rasa semua kutukan tun temurun itu telah lenyap. Kau benar-benar telah menjadi seorang gadis cantik seperti keadaanmu saat ini, Wiro coba menghibur. Luhembulan tersenyum. Dia beringsut mendekati Wiro. Untuk beberapa saat wajahnya diletakkan di dada bidang pemuda itu. Lalu dia mundur menjauh kembali. Wiro, kau berkata begitu, aku berterima kasih tapi coba kau lihat sebentar ke arahku. Kau akan melihat kenyataan, Luhembulan duduk tak bergerak, menatap ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Murid sento gendeng balas memperhatikan. Dadanya berdebar ketika dia melihat, walaupun sedikit samar, sosok Luhembulan yang tadi berupa gadis cantik berpakaian putih kini berubah menjadi nenek kurus keriput bermuka buruk seperti burung gagak. Metu kecil tak beralis. Pakaian dari jerami kering. Sosok inilah yang pernah dilihatnya sewaktu berada di latanah silam dulu ketika tersesat bersama setan ngompol dan naga kuning, bakal serial Wiro Sableng di tanah silam mulai dari episode bola-bola iblis sampai istana kebahagiaan titik. Luhembulan, sebaiknya kau jangan mengingat-ingat lagi keadaan dirimu, bagaimana aku bisa melupakan hal itu, Will? Nasib buruk dan asap diriku mengalir dalam darah, bersatu dengan nafasku, Luhembulan, tadi kau menyebut perempuan-perempuan yang menyakitkan hati. Kau sudah menceritakan tentang Nyiretno. Lalu siapa perempuan lainnya Wiro alihkan pembicaraan? Tadi di tempat ini ada gubuk tapi sudah hancur berantakan. Ketika aku berteduh datang seorang gadis berpakaian hijau. Dia mengaku bernama Nyiwulas Pikan, Nyiwulas Pikan mengulang Wiro dengan suara bernada kaget. Lalu dalam hati dia membatin. Gila, jadi makhluk alam roh satu itu sudah sampai pula di tempat ini rupanya kau mengenalnya. Aku melihatnya pertama kali malam tadi di pantai Pulau Watu Gilang, menerangkan Wiro. Katanya dia adalah kekasihmu, ujar Luhembulan pula. Wiro menggaru kepala. Gadis itu adalah jejadian dari Nyait Tumbal Jiwo. Muridnya aku bunuh. Selakanya sang murid yang bernama Wirabumi itu adalah patih kerajaan dan merupakan kekasih si nenek. Dia memaksa aku jadi kekasihnya pengganti Wirabumi, aku melihat paksaan itu sekaligus merupakan ancaman. Nyait Tumbal Jiwo bisa membuatmu menjadi buronan kerajaan seumur-umur, ku rasa begitu, jawab Wiro sambil menggaru kepala. Apakah kau akan menerima atau memang sudah menjadi kekasihnya? Tanya Luhrembulan. Wiro tertawa di balik niat mesumnya itu. Aku yakin dia punya maksud hendak membunuhku. Rasanya tidak ada jalan lain. Aku harus membunuhnya lebih dulu. Hanya saja apakah aku bisa melakukan hal itu karena dia mahluk dari alam roh. Dia bisa bersalin rupa seratus kali dalam satu hari kalau begitu biar aku yang mewakili dirimu membunuh nenek itu. Katalu Luhrembulan pula. Saat ini dia tengah dalam perjalanan menuju puncak gunung gede. Menunggu kedatanganmu, aku tidak akan ke sana. Paling tidak untuk kali ini, jawab pendekar 212. Untuk beberapa lama kedua orang itu tidak ada yang bicara. Kemudian Wiro bertanya. Selain Nyi Retno dan Nyi Wulas Pikan, apa masih ada perempuan lain yang menyakiti hatimu sebenarnya bukan perempuan. Dia seorang lelaki. Tapi bermulut seperti perempuan. Dia mengusirku dari puncak gunung gede aku tak mengerti. Siapa lelaki itu tanya Wiro pula. Kiai gede tak apa-apa mungkas. Kakek yang katanya tokoh di Jaksana Rimba Persilatan. Tapi mulutnya seperti ember. Perilakunya terhadapku sungguh tidak adil. Dia lebih membela perempuan ceking yang punya anak boneka kayu itu yang diakuinya sebagai muridnya. Dia mengusirku secara halus. Aku terpaksa meninggalkan telaga tempat kediaman Kiai itu. Wiro, aku tak habis pikir mengapa Kiai mu itu memberi ilmu kesaktian pada seorang perempuan sinting. Orang waras saja terkadang bisa menyalahgunakan ilmu kepandayan, apalagi yang tidak waras seperti Nyiretno Manteli itu. Kurasa Kiai hanya memberikan ilmu ak pada Nyiretno untuk melindungi dirinya. Sejak dia meninggalkan gedung ketemenggungan di kota raja, nyawanya terancam. Dia terpisah dengan bayinya, Luh Rembulan tertawa mendengar kata-kata Wiro itu. Kenapa kau tertawa? Apa yang lucu tanya pendekar 212? Dia hendak membunuhku dengan-dengan ilmu kesaktian yang mengeluarkan 2 larik cahaya putih dari metu boneka kayu. Pertama kali dilakukannya di tepi telaga. Di depan Kiai mu. Yang kedua kali di tempat ini. Kau menyaksikan sendiri. Apakah yang kau maksudkan ilmu untuk melindungi diri Wirra mulai resah dan gerah? Luh Rembulan, sebenarnya aku ingin bicara lebih banyak denganmu. Tapi ada yang harus aku lakukan. Aku mungkin berubah pikiran. Mungkin aku akan menemui Kiai Gede Tapa Pamungkas di tempat kediamannya. Aku ikut bersamamu, kata Luh Rembulan pula. Mendengar kata-kata Luh Rembulan Kuiro cepat memutar otak. Sebelum menemui Kiai, aku ingin mengejar 2 nenek temanku. Tadi mereka tengah berusaha mencari Nyirekno. Hem, begitu? Setahu ku rencana pertemuanmu dengan Kiai Ember itu baru besok malam. Luh Rembulan, tidak baik mencerca Kiai Gede Tapa Pamungkas. Seperti itu Wirra mengingatkan. Luh Rembulan hanya tersenyum. Kau ingin pergi mencari 2 nenek yang mengejar Nyirekno. Aku ada di sini. Jangankan memperhatikan diriku, perasaan pun rupanya kau sudah tidak punya lagi. Aku ingin kita hidup bahagia berdua tapi kalau kau inginkan perempuan lain, dan aku tidak kuasa melihatnya, aku akan habisi perempuan itu. Aku sudah bersumpah Wirra. Dengar baik-baik sumpahku tidak ada seorang perempuan lain pun yang bisa memiliki dirimu, kecuali diriku yang telah menjadi istrimu. Perempuan mana saja yang melakukan hal itu akan kubunuh kau tidak boleh bersikap seperti itu, Luh Rembulan. Kau harus sadar. Kita sebenarnya tidak pernah nikah, jadi begitu sikapmu terhadapku, Will. Kau seorang pendekar yang ingin lari dari kenyataan. Ingin menghindar dari tanggung jawab memangnya aku punya tanggung jawab apa atas dirimu Wirra mulai kesal. Aku pernah mendengar pantun bagus berasal dari negerimu ini. Kura-kura dalam purahu. Pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula dalam kesalnya Wirra berdiri, lupakan celananya yang robek besar di belakang sebelah bawah. Luh Rembulan, maafkan aku. Aku harus pergi, pergilah. Rohku akan mengikuti kemana kau pergi. Rohku akan membunuh perempuan siapa saja yang berani mendekatimu tiba-tiba menggemas satu suara perempuan. Makhluk alam roh tidak tahu malu. Kau sudah tersesat di alam mimpimu. Aku akan mendekati Wirra. Aku mau lihat apakah kau mampu membunuhku Luh Rembulan tersentak kaget. Wirra memandang berkeliling. Jahana melaknat. Siapa kau? Unjukkan dirimu. Biar ku bunuh saat ini juga teriak Luh Rembulan. Mete mendelik, memandang seputar tempat. Teriakan Luh Rembulan disambut dengan tawa melengking panjang. Saat itu hujan mulai meredah. Namun keadaan masih gelap. Di arah tepi sungai kecil kelihatan cahaya biru serta keriap-kerlip seperti kembang api. Sesaat kemudian tampak sosok perempuan cantik berambut hitam digeral lepas mendatangi dengan cepat lalu berhenti di samping pendekar 212 Wirra Sableng. Bukan hanya sekedar berdiri, tapi sambil merangkulkan tangan kiri ke pinggang sementara kepala disandarkan mesra ke bahu seng pendekar. Mulut melontarkan senyum mengejek. Kau ingin membunuhku? Silahkan MAHLU kakakarat. Aku sudah mengira teriak Luh Rembulan lalu dengan cepat melompat bangkit dari duduknya di tanah becek. Kau juga keparat jawa perempuan cantik berambut panjang lepas dan mengenakan pakaian biru gelap. Kepala ditegakkan tapi tangan kiri masih merangkul hinggang Wirra membuat Luh Rembulan seperti terbakar. Aku tahu riwayat pernikahanmu. Jangan coba menipu dan menjebak pendekar 212 Wirra Sableng. Pernikahan itu tidak pernah ada. Kalaupun ada tidak syah wajah Luh Rembulan berubah merah. Rahang menggembung. Perempuan celaka. Apa kau kira aku tidak tahu riwayat dirimu? Bila tanah silam kau bernama Luh Mintari. Di tanah jawa ini kau menukar nama dengan purnama Wirro yang memberikan nama itu padaku. Apakah keberatan ucap si cantik berbaju biru yang ternyata adalah purnama? Seperti diceritakan sebelumnya purnama bersama Ratu Duyung telah bertemu dengan Kiai Gede Tapa Pamungkas di puncak gunung. Gadis ini mengetahui kalau Seng Kiai merasa tidak enak melihat kehadirannya. Hal ini membuat dugaan purnama semakin kuat bahwa Kiai Gede Tapa Pamungkas memang ingin membicarakan perjodohan Ratu Duyung dengan Wirro. Selain menimbulkan rasa perih di hatinya, juga agar tidak menjadi sandungan yang tidak enak karena kehadirannya di situ. Purnama mengatakan ingin melihat-lihat keindahan di sekitar puncak gunung. Padahal saat itu awan mendung mulai bertumpuk di langit. Keindahan apa yang mau dilihat? Purnama menuruni puncak gunung gede. Nalurinya mengatakan sesuatu akan terjadi di bawah sana. Apalagi ketika dia mengerahkan ilmu nafas sepanjang badan. Purnama dapat merasakan bahwa ada seorang dari alam dek di kaki gunung sana. Mungkin nyait tumbal jiwa. Tapi mungkin juga luh rembulan, kata Purnama dalam hati. Ketika dia sampai di kaki gunung dalam keadaan hujan lebat, yang ditemuinya memang luh rembulan, tengah duduk di tanah becek, berhadap-hadapan dengan Wiro. Setelah mendengar cukup lama percakapan kedua orang itu Purnama keluar dari tempat persembunyiannya sambil keluarkan tawa panjang. Luh rembulan menatap tajam ke arah Purnama. Aku tidak peduli siapa namamu sekarang. Atau siapa yang memberikan nama itu padamu. Aku cuma tahu namamu adalah Luh Mintari. Riwayatmu di latanah silam sungguh memalukan, menjijikan. Bukankah kau kena kutuk hingga melahirkan seorang bayi berbentuk langgap? Hik, hik. Disinilah gakmu seperti seorang ratu saja. Riwayatmu jauh lebih buruk dan menjijikan dari ku Jawa Purnama. Kutuk telah menjadi azab nenek moyangmu. Apakah kau pernah berkaca dan melihat keadaan wujud dirimu yang sebenarnya? Banyak orang yang kasihan padamu. Tapi kelakuan perbuatanmu membuat semua orang menjadi sangat membencimu. Satukah sendiri sejak tersesat ke tanah Jawa ini bukankah selalu membuntuti diriku dan ingin membunuhku? Terakhir sekali kau bekerja sama dengan Raja Racun Langit Bumi di Gedung Kadipatan Lohsari untuk melaksanakan niat kejimu, bakal serial Wiro San Leng berjudul Seng Pembunuh, wahai. Jika ada orang ingin membunuhmu berarti dirimu sebenarnya jelas bukan makhluk baik-baik. Sayangnya kau adalah makhluk tidak tahu diri hingga tidak menyadari hal itu jawab ucapan lu rembulan tak kalah pedas menyakitkan. Kalian berdua, Wiro yang sejak tadi diam saja coba menengahi, bukankah kalian datang dari negeri leluhur yang sama? Mengapa sampai di tanah Jawa ini kalian bersilang sengketa? Akan lebih baik kayao kalian berdua akur-akur saja dan saling bersahabat. Banyak kebajikan yang bisa kalian perbuat di negeri ini, luh rembulan tertawa melengking. Aku, aku mau akur-akuran dan bersahabat dengan laknat alam roh tidak tahu diri ini luh rembulan meludah lalu mengejeleng berulang kali. Perlahan-lahan purnama lepaskan rangkulannya diinggang pendekar 212. Selama langit terbentang bumi terkembang, kau adalah makhluk alam roh paling memuakan di mataku. Sebaiknya kau mencari jayan pulang kembali ke alam gaib. Atau aku harus memberi petunjuk hingga kau tidak lagi menimbulkan bencana di tanah Jawa ini sombongnya maki luh rembulan. Sebelum kau memberi petunjuk, terima dulu yang satu ini didahului tekik penuh hamarah luh rembulan menerjang ke depan. Begitu menginjak tanah kaki kanan langsung diguratkan. RRRRKTTTT tanah terbelah. Dari dasar belahan menerudaya sedot kencang luar biasa. Ilmu membelah bumi menyedot arwah yang luar biasa ganas dalam waktu bersamaan dari sepasang meta menyambar dua larik sinar hitam. Ini adalah ilmu dua hantu menembus raga menyedot jiwa. Eh dan, gadis ini benar-benar kalak. Dia benar-benar hendak menghabisi Purnama ucap Wiro dalam hati. Bahkan dirinya juga bisa ikut tersedot ke dalam tanah yang mendadak sontak terbelah itu. Didahului suara teriakan keras teranpa perdulikan keadaan celananya yang robek. Wiro cepat melompat ke kiri sementara Purnama melesat ke kanan. Untuk selamat dari serangan dua larik sinar hitam Purnama segera lindungi diri dengan cahaya biru bergemeriap lalu serintak. Dengan itu dia balas menghantam dengan lepaskan serangan sakti bernama menggusur gunung menjungkir langit. Dua cahaya biru bergemeriap melesat lalu bergabung menjadi satu membentuk bola raksasa. Bulum breat letusan dasyat menggelegar. Seantara tempat bergoncang laksana di landa gempa besar tanah yang terbelah merapat kembali. Wiro, Purnama dan Lurembulan sama-sama terlempar jauh. Kalau Wiro kemudian terduduk di tanah dengan kuping pengang dan dada mendenyut sakit, maka Lurembulan dan Purnama tergelimpang di tanah becek, sama-sama mengerang dan kucurkan darah kental di selat bibir. Wiro tak berani bergerak. Memandang ke bawah matanya jadi mendelik ketika melihat celananya kini robek bukan cuma di bagian belakang tapi akibat terpental tadi robekan menjelar lebar sampai ke bagian depan. Celaka. Bagaimana aku menyembunyikan anukutan dasru Wiro jadi bingung. Namun begitu mendapat akal dia segera buka baju putihnya lalu digelungkan ke bagian celana yang robek. Ternyata baju ini hanya bisa dipakai untuk menutupi salah satu bagian saja. Sebelah depan atau sebelah belakang. Gila. Masakan aku harus memilih bagian mana yang mau ditutup Wiro masih sempat-sempatnya menggaru kepala. Tiba-tiba baju yang sudah diikatkan dipinggang dibuka kembali iai ud dimasukkan ke dalam celana sebelah depan, diunur ke belakang. Dengan kera begitu dia berhasil menutupi aurat depan belakang. Hi, Hi Wiro nyengir. Namun cengiran ini serta merta lenyap ketika di depannya luh rembulan dan purnama dengan mulut bercelemong darah telah bertarung hebat. Keduanya melancarkan serangan dalam jurus-jurus pepukulan serta tendangan mematikan. Tahan. Hentikan teriak Wiro. Dua gadis alam roh tidak perdulkan. Keduanya sama-sama berhasil mendaratkan pukulan telak kedada lawan. Akibatnya mereka sama-sama semburkan darah segar. Makhluk alam roh keparat. Kau memang harus aku habiskan sekarang juga kertak purnama dengan wajah pucat. Dari balik pakaiannya dia mengeluarkan satu kantong kain hitam. Luh rembulan dan juga Wiro tanpa heran. Apa isi kantong itu? Apa yang hendak diperbuat purnama Wiro menduga-duga sementara luh rembulan mencium satu bahaya besar mengancam dirinya. Jari-jari tangan purnama yang memegang kantong hitam bergerak. Sesaat kemudian dari dalam kantong kain menyemburu dua buah benda bulat berwarna kuning ke hitaman. Dulu kau hendak membunuhku dengan benda ini. Sekarang rasakan sendiri neraka kematian saat dua benda ini menembus tubuhmu. Didahului teriakan keras, purnama lemparkan dua buah benda yang ada di dalam kantong ke arah luh rembulan. Luh rembulan berteriak kaget ketika mengenali dua benda itu. Buah damar teriak jadi salam roh ini. Muka pucat tubuh langsung menggigil. Dia cepat melompat mundur sambil dorongkan dua tangan ke depan melepas angin serangan sehebat badai. Namun dua buah damar masih bisa menembus angin sakti tersebut hingga luh rembulan kembali berteriak. Seperti diketahui buah damar adalah buah pantangan bagi semua makhluk alam gaib yang berasal dari negeri latanah silam. Siapa saja yang bersentuhan langsung dengan buah damar akan menemui ajal kematian secara mengenaskan rohnya akan kembali ke alam gaib tanpa bisa keluar lagi untuk selama-lamanya. Sesaat lagi dua buah damar akan menghantam tembus kepala dan dada luh rembulan, gadis ini tiba-tiba gerakan tangan kanan ke pinggang. Di lain kejap satu sinar putih berkiblat menyilaukan menebar udara dingin rangker. Terang, terang dua buah damar hancur berkeping-keping. Sinar putih kemudian menyambar ke arah purnama. Wiro tersentak kaget. Dia cepat mengenali senjata yang ada di tangan luh rembulan yang tadi dipakai untuk menangkis menghancurkan dua buah damar maut, kemudian menyerang ke arah purnama. Membuat gadis ini berseru kaget dan cepat selamatkan diri dengan melompat sampai satu tombak ke udara. Kakinya terasa dingin dan tengkuk merinding ketika sinar putih menyambar ganas hanya setengah jengkal di bawah kedua kakinya. Tidak mungkin. Gila. Bagaimana senjata itu bisa berada di tangannya ucap Wiro dalam hati. Lalu murid sento gendeng melompat ke depan sambil berteriak. Luh rembulan. Tahan serangan luh rembulan tidak peduli. Dia yakin dengan senjata sakti yang kini berada di tangannya itu dia mampu menghabisi purnama paling tidak dalam satu jurus di muka. Hal ini tidak disadari purnama tapi diketahui oleh Wiro. Senjata di tangan luh rembulan kembali berkiblat. Keras Wiro berteriak kaget sewaktu ujung rambutnya di atas kening putus dibabat senjata di tangan luh rembulan. Luh rembulan. Jika kau tidak berhenti menyerang aku terpaksa mengeluarkan kapak naga geni 212 terlaku Wiro mengancam. Luh rembulan tidak pedulikan ancaman Wiro. Malah sambil lumbar tawa senjata di tangan diputar demikian rupa hingga membeset di depan hidung seng pendekar. Hai, kau kemasukan setan apa? Kau mau membunuhku teriak pendekar 212 sambil melompat mundur dan pegang hidungnya yang terasa dingin akibat sambaran senjata di tangan luh rembulan. Ketika dilihatnya luh rembulan tetap dekat meneruskan serangan ke arah purnama, Wiro tidak bisa menunggu lebih lama. Dia berteriak keras sambil tangan kanan diangkat ke atas. Kapak naga geni 212 saat itu juga terlihat cahaya putih memancar di dada Wiro disertai munculnya jarahan angka 212 di pertengahan dada. Lalu terdengar suara bergaung keras laksana ribuan tawa mengamuk. Bersamaan dengan itu cahaya putih di dada melesat keluar dan dilain kejap dalam genggaman tangan kanan Wiro telah berada senjata sakti mandra guna kapak naga geni 212 yang selama ini telah mengegerkan rimba perselatan tanah Jawa. Kapak sakti ini jarang dipergunakan murid sentuh gendeng, kecuali dalam menghadapi musuh yang benar-benar luar biasa perkasa atau dalam keadaan jiwanya terancam. Begitu kapak sakti terpegang di tangan, angka 212 yang berkilauan di dada kiri lenyap dengan sendirinya seperti diceritakan sebelumnya dalam serial Wiro Sableng berjudul Lentera iblis kapak naga geni 212 bersama batu hitam sakti demi keamanan dan keselamatan seng pendekar oleh Kiai Gede Tapapa Mungkas dimasukkan secara geip ke dalam tubuh Wiro. Kini dengan berseru menyebut nama senjata itu maka kapak sakti keluar dari dalam tubuh, muncul di udara terbuka dan langsung berada dalam genggaman pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro sadar dan tidak punya care lain menghadapi lul rembulan. Jika dia tidak mengeluarkan kapak naga geni 212, dalam dekatnya lul rembulan bukan saja akan membunuh purnama, tapi juga bisa menghabisi dirinya. Aku tak ingin melukai gadis ini. Tapi aku juga tidak mau celaka ucap Wiro dalam hati. Keredupan di tempat itu serta mertasir maolah cahaya yang memancar dari 2 matuk kapak. Udara yang tadi dingin kini menjadi hangat akibat pancaran hawa panas yang keluar dari senjata sakti warisan Eang Sinto Gendeng yang asal muasalnya dimiliki oleh Kiai Gede Tapapa Mungkas, kemudian diberikan pada Sinto Gendeng yang menjadi murid Seng Kiai bersama Suka Tandika alias Tua Gila, bakal serial Wiro Sableng berjudul Pedang Menaga Suci 212. Wiro memperhatikan dengan terperangah dan penuh rasa tidak percaya melihat senjata yang tergenggam di tangan Luh Rembulan. Pedang Menaga Suci 212, ucap Seng Pendekar dalam hati. Luh Rembulan, serahkan pedang itu padaku. Bagaimana kau bisa mendapatkan senjata sakti Tete Wiro? Bukan saatnya bertanya jawab. Biar aku membunuh perempuan sesat itu lebih dulu jawab Luh Rembulan. Lalu tanpa perdulikan Seng Pendekar Luh Rembulan kembali menyerbu ke arah Purnama. Wiro maklum, bagaimanapun tingginya ilmu kesaktian Purnama namun menghadapi Pedang Menaga Suci 212 sulit baginya untuk bisa menyelamatkan jiwa. Murid Sinto Gendeng saat itu juga memutuskan harus merampas Pedang Sakti dari tangan Luh Rembulan. Ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Karena Pedang Naga Suci 212 dan Kapak Naga Geni 212 boleh dikatakan memiliki kesaktian yang setara. Bedanya kalau Pedang Naga Suci 212 mengandalkan kesaktian berdasarkan hawa dingin maka Kapak Naga Geni 212 mengandalkan hawa panas. Namun sebelum Wiro sempat bergerak, berlangsung satu kejadian tidak terduga. Dengan kecepatan laksana kilat Purnama melompat ke arah Wiro. Seng Pendekar tersempat kaget dan berseru keras. Namun terlambat. Kapak Naga Geni 212 yang berada dalam genggamannya lenyap. Berpindah tangan dan kini telah berada dalam genggaman Pumama begitu senjata sakti itu berada di tangan kanannya Purnama langsung menyerbu ke arah Luh Rembulan. Gadis Alam Gaitla Tanah Silam ini kerahkan seluruh tenaga dalam dan hawa sakti yang dimilikinya hingga Kapak Naga Geni 212 memancarkan cahaya terang-benerang. Ketika senjata sakti itu dihantamkan ke arah Luh Rembulan suara dasyat seperti ribuan tawon mengamuk mengumandang menusuk telinga disertai pancaran cahaya putih menyilaukan mata. Melihat Purnama menyerbu dengan kapak sakti, Luh Rembulan cepat putar pedang Naga Suci 212 lalu dengan sebat dibabatkan ke arah lawan. Ternyata serangan Purnama hanya tipuan belaka. Karena begitu dia melihat gerakan tangan Luh Rembulan yang memegang pedang, Purnama cepat rundukan kepala. Pedang Naga Suci 212 lewat di atas kepala Purnama, sempat membabat putus sejumput rambutnya yang hitam dan membuat gadis ini terpekik dalam keadaan sekujur tubuh terasa dingin. Akibat serangan pedang, Purnama masih mampu lancarkan serangan kedua berupa babatan kapak membalik ke atas. Purnama. Jangan teriak Wiro. Dia menendang ke arah Purnama, berusaha mendorong gadis ini namun terlambat. Keras kapak Naga Geni 212 menyapu lebih dulu di atas dada Luh Rembulan. Gadis Alam Gait ini terpekik keras. Tubuh terhuyung ke belakang tangan kiri menekap dada yang luka besar. Darah aneh berwarna hijau mengucur deras. Sepasang macu yang bagus mendelik. Pedang Naga Suci 212 terlepas jatuh dari tangan kanan. Begitu menyentuh tanah pedang sakti ini secara aneh langsung bergulung menyerupai gulungan ikat pinggang. Purnama tegak diam tertegun sambil menekap mulut dengan tangan kiri. Dia seperti tidak percaya akan apa yang telah dilakukannya kapak Naga Geni 212 untuk beberapa lamanya masih tergenggam di tangan kanan. Noda darah hijau pada matu kapak pertahan-tahan sirna secara gait. Sesaat lagi sosok Luh Rembulan akan jatuh terbanting ke tanah. Pendekar 212 Wiro Sableng cepat memeluknya Wiro suamiku. Suara Luh Rembulan pelan dan bergetar. Aku merasa dingin sekali. Wiro tak menjawab. Malah merasa heran. Setiap orang yang terkena bacokan kapak Naga Geni 212 akan merasakan sekujur tubuhnya panas luar biasa lalu sosoknya akan berubah gosong hitam atau menjadi bubuk putih, tergantung gaya tolak kesaktian yang ada dalam tubuhnya. Anehnya Luh Rembulan justru merasa sekujur tubuhnya dingin luar biasa hingga dia menggigil dan gerahamnya bergemei etukan. Wiro, hangatkan tubuhku. Peluk tubuhku wahai suamiku. Jangan biarkan aku pergi. Jangan lepaskan, suara Luh Rembulan hanya tinggal bisikan halus. Luh Rembulan, kau tak akan pergi kemana-mana, ucap Wiro sambil memeluk dan menurunkan tubuh Luh Rembulan ke tanah. Cium aku Wiro. Sebelum aku menutup metu berikan kehangatan mesra padaku untuk pertama dan terakhir kali, Luh Rembulan, kau, Wiro bimbang sesaat. Wajah pucat putih itu tampak memelas. Wiro tetapkan hati dan perlahan-lahan turunkan kepalanya. Luh Rembulan tersenyum menengadah menyambut datangnya bibir seng pendekar di atas bibirnya. Purnama yang menyaksikan kejadian itu terpekik dalam hati. Dia menciumnya, Wiro mencium Luh Rembulan. Oh, gadis ini lepaskan kapak Naguageni 212, balikan tubuh lalu menghambur lari tinggalkan tempat itu. Begitu sepasang bibir mereka saling bertempelan, sosok Luh Rembulan berubah menjadi sosok seorang nenek berpakaian jerami kering, dengan wajah menyerupai burung gagak hitam. Wiro tersentak kaget tarik kepalanya. Sebelumnya dia pernah melihat sosok dan wajah ini di latanah silam negeri 1200 tahun lampau. Hantu santet laknek, ucap Wiro, mece membesar kuduk terasa dingin. Sesaat kemudian tubuh nenek itu mengepulkan asap lalu perlahan-lahan leleh berubah menjadi cairan putih. Begitu asap lenyap, cairan putih juga sirna tak berbekas di tanah becek. Selagi perhatian Wiro terpusat atas apa yang terjadi atas diri Luh Rembulan, dia tidak menyadari kalau saat itu, setelah melihat bagaimana Wiro memeluk dan mencium Luh Rembulan, Purnama merasa dunia seperti terbalik. Hatinya menjerit. Kapak naga geni 212 terlepas jatuh dari tangannya sebelum menyentuh tanah senjata ini secara gaib melesat dan masuk kembali ke dalam tubuh Wiro. Purnama sendiri telah berkelebat lenyap. Hanya sesaat setelah Purnama meninggalkan tempat itu di luar pengetahuan Wiro satu bayangan hijau melesat tanpa suara. Sesaat dia menatap ke arah sosok Luh Rembulan yang mencair leleh. Makhluk alam roh keparat. Jadi kau yang mencuri pedang sakti itu ketika baru ku dapat sekarang rasakan sendiri akibatnya orang berpakaian hijau menyumpai dalam hati. Dengan cepat orang ini kemudian mengambil gulungan pedang menaga suci 212 yang tergeletak di tanah lalu berkelebat pergi. Namun di satu tempat orang yang melarikan pedang ini berteriak kaget ketika tangannya yang memegang senjata itu seperti memegang bara panas. Telapak tangan dan jari-jarinya melepuh. Senjata keparat jahannam. Setan apa yang ada dalam dirimu dua kali dengan ini kau membuat tanganku melepuh. Maki orang itu lalu bantingkan gulungan pedang menaga suci 212 ke tanah. Senjata sakti menggelinding lalu masuk ke dalam sungai kecil, lenyap dari pemandangan. Nyiwulaspikan, gadis cantik berpakaian ringkas hijau yang tadi hendak mencuri pedang menaga suci 212 dan bukan lain adalah samaranya. Nyai tumbal jiwa meniup-niup dan mengusap telapak tangan kanannya yang melepuh. Mulutnya tiada henti memaki panjang pendek bagaimana pedang naga suci 212 bisa berada di tangan lalu rembulan dan apa sangkut prautnya dengan nyai tumbal jiwa alias nyewulaspikan? Pagi hari yang mendung, hujan lebat belum lagi turun, di kaki gunung gedeng nyewulaspikan ingat sesuatu. Aku pernah menyerap kabar kalau piyai di puncak gunung itu memiliki satu senjata berupa pedang sakti luar biasa. Pedang menaga suci 212. Apakah aku mampu mengambil senjata itu dengan ilmu kesaktianku sambil berpikir-pikir nyewulaspikan mencari tempat yang baik untuk menerapkan ilmu mengambil benda dari jarak jauh? Setelah menemukan tempat yang cocok, dia duduk bersilah. Wujudnya sebagai gadis cantik berubah ke bentuk asli yaitu nenek rambut merah bermuka setan. Wujud nenek angker nyai tumbal jerwo. Matthew dipejam dan mulut perot mulai merapal. Si nenek tidak mengetahui kalau saat itu di belakang pohon, di balik rimbunan semak belukar mendekam sosok seorang berpakaian putih, memperhatikan apa yang tengah dilakukannya. Dalam keadaan matu yang terpejam nyai tumbal jerwo melihat puncak gunung gede. Lalu tampak sebuah telaga. Sepasang matu si nenek bergetar, pelipis bergerak-gerak. Pandangan gaib ditembuskan melewati permukaan telaga. Menukik sampai ke dasar di mana terdapat tiga bangunan terbuat dari batu pualam. Dari dalam bangunan di sebelah kanan keluar satu cahaya putih yang berasal dari sebuah benda bergulung tipis dan berada di dalam keranda kaca. Senjata sakti pedang menangga suci 212. Aku melihatmu. Kutemui dirimu kita berjodoh. Ikutlah bersama ku ucapnya ik tumbal jiwo berulang kali. Lalu dia berhenti berucap dan menahan nafas. Saat itu juga keranda kaca di dalam tempat kediaman Kiai Gede Tapa Pamungkas di dasar telaga berderak pecah. Benda putih bergulung yang memang adalah pedang sakti naga suci 212 melesat keluar keranda, melayang ke arah pintu bangunan batu pualam. Hanya dua kali kejapan matu senjata sakti itu menembus keluar dari dalam telaga, melayang di udara ke arah kaki gunung mengeluarkan suara berdesing. Tak selang berapa lama di langit awan mendung mulai menggumpal. Kilat beberapa kali menyambar. Nyait tumbal jiwo merapal lebih cepat dan lebih keras. Dari batok kepalanya keluar kepulan asap merah pertanda dia tengah mengerahkan seluruh kesaktian yang ada untuk menarik pedang menangga suci 212 yang telah berhasil dikeluarkannya dari dasar telaga. Ternyata senjata sakti itu memberi perlawanan. Si nenek lipat gandakan kekuatan yang dimiliki. Tubuhnya bergetar hebat. Dia mendengar suara berdesing. Lalu di udara tampak satu benda putih melesat, berputar 7 kali turun naik di atas pohon tak jauh di mana nyait tumbal jiwo duduk bersila. Benda ini sepertinya berusaha bertahan dari kekuatan yang ingin menariknya ke bawah. Namun setelah 7 kali putaran akhirnya benda melayang ke bawah dan jatuh di pangkuan nyait tumbal jiwo. Pedang menangga suci 212 ucap nyait tumbal jiwo seakan tidak percaya kalau dia benar-benar berhasil mendapatkan senjata sakti mandraguna itu. Dua mata yang sejak tadi terpejam dibuka. Dia melihat gulungan benda tipis putih dan bercahaya terang di pangkuannya. Mulut si nenek menyeringai gembira. Dengan cepat dia ulurkan tangan kanan untuk mengambil senjata sakti itu. Luar biasa, senjata aneh, si nenek membelak-balik gulungan pedang tipis. Tiba-tiba dia menjerit keras. Gulungan pedang terasa panas seperti barai tangannya sampai mengepulkan asap dan melepui sambil memaki si nenek bantingkan senjata itu ke tanah. Mendadak guntur menggelegar membuat nyait tumbal jiwo kaget dan melompat bangkit sambil banting-banting kaki. Saat itulah tiba-tiba lurembulan, yaitu sosok yang sejak tadi sembunyi di balik semak belukar, dengan gerakan kilat melompat keluar, menyambar gulungan pedang menangga suci 212 yang tergeletak di tanah lalu berkelebat menghilang tanpa nyait tumbal jiwo sempat melihat. Seperti diceritakan sebelumnya nyait tumbal jiwo dalam keadaan kembali berubah menjadi nyiwulas pikan berteduh di sebuah gubuk. Sebelumnya di tempat itu telah lebih dulu berteduh luh rembulan. Gadis dari alam 1200 tahun silam ini segera mengenali si nenek, serta merta berlaku waspada. Sebaliknya si nenek tidak mengenali luh rembulan apalagi mengetahui kalau gadis berpakaian putih itu yang telah mencuri pedang naga suci 212. Antara mereka kemudian terjadi perkelahian. Sewaktunya Retno Manteli muncul nyiwulas pikan walau semula ingin membunuh perempuan tidak waras ini namun akhirnya memilih lebih baik meninggalkan tempat itu dan cepat-cepat naik ke puncak gunung gede guna menantikan kedatangan pendekar 212 Wirosa Bleng. Tak lama setelah hujan lebat berhenti dan arus di sungai kecil surut, dekat satu tikungan sungai pada bagian yang dangkal berbaring menelentang seorang pemuda bertubuh luar biasa gemuk, bermuka putih tembam. Leher dan dagu jadi satu. Perut menyembuh buncit besar. Pemuda ini mengenakan baju terbalik dengan kancing di sebelah punggu. Di kepalanya yang berambut panjang sebahu bertengger sebuah kopiah hitam kupluk kebesaran menutupi alis. Saat itu walau sebagian tubuhnya berada dalam air dan udara dingin pula karena habis hujan namun anehnya si pemuda merasa kepanasan bahkan sampai keringatan. Tangan kiri yang memegang sebuah kipas kertas tidak henti-henti dikibaskan ke bagian dada dan wajah. Sepasang matel, terpejam-pejam ayam. Dua kaki dikambang lebar-lebar. Pemuda gemuk ini agaknya benar-benar menikmati keberadaannya di dalam sungai dangkal berayar jernih dan sejuk itu. Tiba-tiba ada sebuah benda putih berkilau dihanyutkan air sungai meluncur mengapung di antara dua kaki pemuda gendut yang terkembang. Begitu menyentuh bagian bawah perut, ada rasa dingin menjalar masuk ke dalam tubuh si gendut ini. Mece masih terpejam dan mulut tersenyum-senyum si gendut keluarkan suara heh. Setiap kali benda itu dipermainkan aliran air sungai dan menyentuh bagian bawah perutnya si pemuda selalu mengeluarkan ucapan heh. Rupanya dia merasa senang. Metuk ini meram melek dan lidah terjulur-julur di atas bibir. Selain merasa sejuk pemuda ini juga merasa geli-geli enak bagian bawah perutnya seperti diusap disentuh tangan-tangan halus. Dewi sungai. Oh oh oh, kau kah itu yang yang mengusap anuku? Akah, enak, asik. Oh oh nikmatnya. Pelan-pelan Dewi. Jangan sampai anuku lecat, si gendut bicara sendiri sambil senyum-senyum. Dalam rasa senangnya lama-lama si gendut ini ingin tahu juga benda apa sebenarnya yang sejak tadi menyentuh-nyentuh memberi nikmat pada dirinya itu. Jangan-jangan ikan betina yang mulutnya besar, pikir si gendut lalu lurkan tangan kiri menjangkau benda di bawah selangkangannya itu. Namun tidak tersentuh karena terhalang oleh perut yang buncit. Sereet si gendut lipat kipas kertas di tangan kiri lalu menopang tubuh dengan tangan kanan, berusaha bangkit. Begitu duduk dia melihat sebuah benda aneh, tipis bergulung seperti sebuah ikat pinggang. Hah, ini rupanya makhluk yang sejak tadi menyenggol-nyenggol kantong menyanku. Kusangka Dewi Sungai, kukira ikan, tak taunya benda apa ini ucap pemuda gendut lalu dengan tangan kanan mengambil benda yang terapung itu. Begitu bersentuhan tangan kanannya terasa dingin. Rasa sejuk menjalar ke seluruh tubuh. Ketika digenggam rasa dingin berkurang dan perlahan-lahan berubah menjadi hangat. Dari hangat berubah lagi menjadi panas. Sekujur tubuh si gendut langsung kucurkan keringat aneh, mengapa jadi panas? Senda bergulung, apakah kau marah padaku? Apakah kau tidak mau dipegang tapi maunya dikempit di antara dua pahaku? Hah, ha pemuda gemuk tertawa sendiri lalu benda dioles-oleskan ke bagian bawah perutnya. Dia tertawa hahihi ketika kembali rasa sejuk terasa menyentuh dan masuk ke dalam tubuhnya. Aneh-aneh si gendut berucap berulang kali. Benda putih bergulung kemudian ditimang-timang. Dilempar ke atas ditangkap lagi, dilempar kembali. Pada kali yang ketujuh tiba-tiba terdengar suara berdesir disusul dengan memancarnya hawa dingin. Lalu seret. Benda bergulung membuka cahaya putih berkiblat dan wut. Berayat si gendut terpakik. Matanya yang belok melotot tambah besar. Wajahnya yang pucat putih menjadi tambah putih seperti kain kafan. Kopiah hitam kupluk yang ada di atas kepalanya mencelat mental, jatuh ke dalam sungai. Sebelum dihanyutkan air pemuda ini cepat-cepat mengambilnya. Ketika diperhatikan ternyata bagian pinggir atas kopiah hitam itu telah robek besar. Kopiah ku satu-satunya kenapa dirusak. Tapi untung cuma kopiah yang bolong. Kalau sampai jidatku yang robek si gendut letakkan kopiah di atas kepala lalu berbalik mencari benda putih berkilat yang tadi menyerangnya dia buru-buru jatuhkan diri ketika benda yang dicarinya itu melayang di udara dan membesat ke arah hidungnya. Hawa dingin menebar. Kurang ajar. Makhluk setan apa yang menyerangku si gemuk cepat berdiri, memandang ke depan dan memperhatikan lebih jelas dia melihat benda putih itu ternyata sebilah pedang putih tipis bergagang gadin berbentuk kepala naga. Pada badan pedang kiri kanan ada guratan angka 212. 212. Astaga si gendut berseru. Dia segera ingat pada sobat yang sudah lama tidak bertemu. Wiro anak geblek. Pasti kau yang punya urusan. Kau yang menyuruh pedang itu menyerangku. Anak sableng. Lama tidak bertemu mengapa mau membuat aku celaka. Di mana kau jangan sembunyi. Nanti aku ucapan belum selesai pedang putih yang mengapung di udara bergerak naik ke atas laluut. Meluncur menusuk ke arah pertengahan dada gemrot berlemak si gendut. Kau benar-benar mau membunuhku. Aku tidak yakin. Ayo selahkan saja tusuk kata pemuda gendut sambil pegang koplah kupluk sementara tangan kiri bergerak mengangkat kipas kertas ke atas. Tadinya dia menyangka bahwa luncur tusukan pedang akan berhenti di tengah jalan atau memblok ke samping. Tapi ketika senjata itu terus meluncur ke arahnya si gendut jadi terperangah dan tidak mau mati konyol. Sambil jatuhkan tubuh yang gemrot besar ke dalam air sungai, tangan kiri mengembangkan kipas untuk menangkis serangan pedang. Kalau dia mempergunakan kipas kertas untuk menghadapi pedang sakti berarti kipas kertas itu merupakan benda bukan sambarangan. Dan memang benar. Begitu selarik angin dingin menyapu keluar dari kipas kertas, gerak luncur pedang putih tertahan. Si pemuda sentakan kipas ke kiri. Pedang yang mengapung di udara ikut bergerak ke kiri. Kita tidak pernah bermusuhan. Mengapa menyerangku? Bukankah bersahabat lebih baik daripada berseterusi gendut berucap sambil perlahan-lahan tangan kirinya yang memegang kipas diturunkan ke bawah dan diputar-putar? Pedang putih ikut bergerak turun, berputar beberapa kali lalu seret. Pedang menggulung kembali dan jatuh di dalam sungai yang dangkal. Walau agak takut-takut si pemuda ulurkan tangan kanan mengambil gulungan pedang. Wiro! Mengapa masih sembunyi? Ayo keluar! Kita bisa ngobrol sore ini sampai pagi. Kalau mau disambung lagi dari pagi sampai sore si gendut lalu tergelak-gelah hingga perut dan dadanya yang gemrot berguncang-guncang. Satu bayangan berkelebat keluar dari balik pohon besar di tepi sungai kecil. Si gendut mengirah yang muncul adalah sobat lamanya pendekar 212 Wiro Sableng. Tapi dia jadi terperangah dan berbalik terkagum-kagum ketika melihat yang berdiri di tepi sungai adalah seorang gadis memiliki rambut panjang sepinggang. Pakaian hijaunya basah kuyut hingga tubuhnya yang sintal seolah tercetak di bawah pakaian itu. Kau mampu mencinakan pedang menaga suci 212. Bagaimana kau melakukannya? Mantra apa yang kau baka bertanya gadis berpakaian hijau sambil melirik ke arah kipas kertas di tangan kiri si gendut ha, hi, pemuda gemuk tertawa metu dikedap-kedipkan. Aku tidak membaca mantra apa-apa. Kipas jelek ini yang menolongku, hebat. Kipasmu itu pasti sama saktinya dengan pedang menaga suci 212. Wah, hi, hi, kipasku cuma kipas kertas jelek, jawab si gendut merendah. Eh bagaimana kau tahu kalau pedang ini bernama pedang naga suci 212? Aku hanya menduga tidakkah kau melihat ada guratan angka 212 pada dua sisi pedang ya, ya. Hi, hi, kau pasti gadis dari rimba persilatan. Tidak sembarang orang bisa tahu ini pedang apa ha, hi. Bagaimana kau tahu-tahu bisa muncul di sini sewaktu hujan aku tengah berperahu di sungai ini? Lalu hujan turun, arus berubah besar. Perahuku terbalik. Selagi bernangke tepi aku melihat benda putih bergulung dihanyutkan air. Aku mengikuti sepanjang tepian kali. Ketika melihat benda itu mengarah ke tempatmu berbaring di sungai dangkal aku berhenti mengikuti, sembunyi di balik pohon sana. Waktu benda bergulung terbuka berubah jadi sebilah pedang dan menyeramu, aku sempat melihat guratan angka 212 di sisi pedang. Tadi aku mendengar kau menyebut nama seseorang. Wiro, apakah kau kenal pada pendekar itu dia sobat lamaku? Tadinya dia yang aku kira bergurau dengan senjata ini. Heran, mengapa pedang sakti ini bisa tersesat begini lupa? Apalah yang telah terjadi kata si gendut pula. Matanya yang betok terus saja memperhatikan wajah dan sosok elok si gadis. Eh, kau belum menerangkan siapa dirimu, nama kunyi wulas pikan, nama bagus. Puji si gendut. Kau sendiri siapa balik bertanya si gadis. Adalah aneh sementara orang kedinginan kau malah merendam diri di sungai, mengaku bernama nyi wulas pikan berarti dia bukan lain adalah penjelmaannya yait tumbal jiwo. Namaku santiku. Tapi orang-orang menyebutku bujang gila tapak sakti. Aku memang punya kelainan aku tidak tahan hawa panas. Selain itu kata orang usiaku sekitar 20-an. Padahal aku sebenarnya sudah berumur lebih dari 80 nyi wulas pikan. Dan perhatikan dua tangan pemuda yang tampak putih sampai ke kuku, kalau ucapanmu bisa dipercaya maka kau adalah orang paling aneh yang pernah kutemui. Dijuluki seperti itu kau pasti orang hebati katanya wulas pikan, apakah kau benar-benar masih bujang seperti namamu si gendut bujang gila tapak sakti keluar dari dalam sungai. Duduk di tanah di hadapan si gadis. Tangan kiri memegang kipas, tangan kanan menggenggam gulungan pedang naga suci 212 yang mulai terasa panas. Sambil menyeringai dia bertanya. Apa maksudmu dengan pertanyaan itu nyi wulas maksudku apakah kau masih perjaka? Hik, hik, si gendut bujang gila tapak sakti ikutan tertawa. Aku tidak ingat apa aku ini masih perjaka yang jelas aku belum pernah nikah-nikah belum kawin sudah. Iya kan hik, hik, hik kalau nikah denganmu aku mau kata bujang gila tapak sakti pula yang sejak tadi sudah tertawan dan bergairah melihat kecantikan serta kebagusan tubuh nyi wulas pikan. Ihaha, kau sungguhan? Jangan main-main soal nikah, kalau begitu kawin saja sahut si gendut. Dengar, nyi wulas pikan melangkah mendekati bujang gila tapak sakti. Kalau kau sungguhan mau kawin denganku, aku juga mau, eh apa ibu jang gila tapak sakti jadi kaget. Walau tertarik pada si cantik ini tapi tadi dia bicara hanya sekadar bergurau. Nyi wulas pikan duduk di samping bujang gila tapak sakti lalu usap-usap dada gemrot si pemuda. Usapan turun ke perut yang buncit hingga bujang gila tapak sakti senyum-senyum meramelek. Sambil turunkan lagi usapannya ke bagian pusar, nyi wulas pikan berkata, Aku mau kawin denganmu tapi ada syaratnya, ah, pasti kau minta mas kawin seratus sapi seratus kambing seratus, aku tidak minta mas kawin apa-apa, potong nyi wulas pikan. Lalu, sungguh, ah mungkin kau minta mas kawin emas atau perhiasan satu karung gila itu juga tidak, Jawab nyi wulas pikan sambil tersenyum dan lagi-lagi kedipkan mata menggoda. Aku hanya ingin kau mengajarkan padaku bagaimana caranya agar aku bisa memegang pedang sakti itu tanpa tanganku menjadi panas dan melepuh. Apakah kau pemah memegang pedang sakti ini sebelumnya? Tanya si pemuda sambil melirik ke arah tangan kanan si gadis dan melihat ada luka melepuh pada tangan itu. Waktu berenang di sungai. Aku berusaha mengambil pedang yang masih dalam keadaan tergulung. Tapi tanganku kepanasan bahkan sampai melepuh, berdusa nyi wulas pikan. Terus terang aku tidak tahu bagaimana cara mengajar orang lain agar bisa memegang pedang ini, tapi kau mampu memegangnya tanpa tanganmu cedera. Aku pernah mendengar riwayat senjata ini yang konon keluar dari perut naga di dasar laut. Ceritakan padaku, kata bujang gila tapak sakti pula. Nyi wulas pikan menjeleng. Aku tidak mau menceritakan. Takut kesalahan, kilah si gadis. Sebenarnya aku juga kepanasan memegang senjata ini. Tapi tidak sampai melepuh. Mungkin karena aku memiliki kekuatan hawa dingin dalam diriku, itu yang membuat aku bisa memegang senjata ini. Tapi lama-lama kalau panas terus-terusan rasanya aku bisa jadi tidak tahan. Kalau begitu berikan kesaktian hawa dingin yang ada dalam tubuhmu padaku, kata Nyi wulas pikan pula. Memberikan hawa dingin dalam tubuhku padamu mengulang si gendut. Nyi wulas pikan mengangguk. Mulut mengulung senyum dan mati dikedipkan. Bagaimana caranya tanya bujang gila tapak sakti yang kena rayuan dan tambah bergairah melihat sikap si gadis. Mengenai siapa adanya pemuda gendut berjuluk bujang gila tapak sakti ada baiknya dituturkan sedikit riwayatnya. Dalam serial Wiro Sableng berjudul bujang gila tapak sakti diceritakan, ketika berusia 10 tahun Santiko mencuri perangkat gelamelan berupa dua buah bonang, kentongan besi, milik keraton. Dua buah bonang ini kemudian diserahkan Santiko pada seorang janda muda cantik jelita bernamanya Bulan Seruni Pitaloka yang memang telah membujuk Santiko untuk mencuri benda pusaka itu. Ketika Dewa ketawa, tokoh aneh rimba perselatan Tanah Jawa yang merupakan Taman Santiko mengetahui hal ini makasih bocah dihukum berat. Dibawa ke puncak gunung Mahamru lalu dipendam dalam sebuah lubang yang disebut lubang inti es selama tujuh tahun. Menurut Dewa ketawa satu tahun di dalam lubang sama dengan sepuluh tahun hidup di dunia luar. Tujuh tahun kemudian setelah bebas dari hukuman, Santiko berubah menjadi seorang pemuda yang memiliki ilmu kesaktian tidak ada duanya. Semua ilmu kepandayan dan kesaktiannya itu berdasar dan mengandalkan pada hawa dingin yang didapatnya selama dipendam di puncak Mahamru. Karena bertahun-tahun berada di dalam lubang luar biasa dingin, Santiko kini menjadi tidak tahan akan hawa panas. Kemana pergi selalu membawa kipas kertas. Selain dipakai untuk mengipasi diri, benda ini juga bisa dipergunakan sebagai satu senjata hebat. Sejak turun gunung Santiko dijuluki Bu Anggila Tapak Sakti dan selalu mengaku kalau usianya sudah 80 tahun. Dalam pengembaraannya pendekar gemuk ini bertemu dengan pendekar 212 Wirosableng yaitu ketika murid Sinto Gendang ini membantu mendapatkan dua buah bonang kembali. Dari keterangan Nibulan Seruni Pitaloka diketahui bahwa di dalam dua buah bonang itu terdapat lapisan dua helai kain sutera tipis yang hanya bisa dilepas dengan dua senjata sakti mandraguna. Senjata pertama keris Nogososro tapi senjata milik dan pusaka keraton ini tidak diketahui di mana beradanya. Yang kedua adalah Kapak Maut Nagageni 212 milik Wiros. Setelah berhasil dilepas dari bonang, dua cari kain sutera ku ternyata berisi tulisan kuno mengenai rahasia ilmu sakti mandraguna. Pada kain sutera pertama tertera tulisan mengenalimu kesaktian langka sementara pada kain sutera kedua terdapat tulisan mengenai ilmu pengobatan. Wiros menyerahkan dua helai kain sutera pada Nibulan Seruni Pitaloka yang memang adalah milik mendiang suaminya. Dua buah bonang kemudian diberikan pada Dewa Ketawa. Antara kakek ini dengan Seng Keponakan keduanya saling berbaikan kembali. Sebagai balas budi atas bantuan Wiros, Nibulan Seruni Pitaloka dengan ilmu kesaktian bernama berjalan di dalam tanah kemudian mengajak Seng Pendekar jalan-jalan masuk ke dalam perut bumi. Kembali pada pembicaraan antara Nyiwelas Pikan dengan Bujang Tempak Sakti. Ada satu kerb paling ampuh dan cepat untuk memasukkan ilmu kesaktian hawa dinginmu ke tubuhku, kata Nyiwelas Pikan pula. Katakan bagaimana caranya, ucap Bujang Gilat Tapak Sakti ingin tahu. Nyiwelas Pikan dekatkan mulutnya ke telinga kiri Bujang Gilat Tapak Sakti. Dia lebih dulu menjelat daun telinga si pemuda hingga si gendup ini menggelinyang kegelian dan tambah berkobar nafsunya. Lalu Nyiwelas Pikan membisikkan ucapannya ke telinga Bujang Gilat Tapak Sakti. Heh, kau ini bicara apa? Kau sungguhan si pemuda pura-pura terkejut ketika mendengar bisikan Nyiwelas Pikan, padahal dadanya berdebar gembira. Tubuhnya langsung panas. Keringat memercik. Aku tidak main-main, kita, kita mau melakukannya di mana tanya Bujang Gilat Tapak Sakti sambil pegang bagian bawah celana seperti orang kebelet kencing. Nyiwelas Pikan memandang berkeliling. Di bawah pohon sana. Tanahnya tidak terlalu basah, lalu gadis ini berdiri dan melangkah ke bawah pohon besar. Di sini di alam baikan tangan memanggil si pemuda, mulut tersenyum, metu dikedip menggoda. Karena Bujang Gilat Tapak Sakti masih tidak beranjak dari tempatnya, Nyiwelas Pikan gerakan jari-jari tangan ke dada satu persatu dia tanggalkan kancing kain pada baju hijau yang dikenakannya. Hitanda seru Bujang Gilat Tapak Sakti terperangah. Kau sungguhan rupanya Nyiwelas metu mendelik besar tak berkedip. Ketika di depan sana Nyiwelas Pikan dilihatnya tidak lagi mengenakan apa-apa di bagian atas tubuhnya bahkan siap hendak menurunkan celana panjangnya pemuda ini perlahan-lahan bangkit berdiri sambil kipas-kipaskan kipas kertas. Tubuhnya panas kelangsangan. Bukan saja karena hawa dan pedang sakti dan udara di sekitarnya, tapi juga karena akibat kobara nafsu. Hanya beberapa langkah saja Bujang Gilat Tapak Sakti akan sampai di hadapan Nyiwelas Pikan yang tegak berdiri di depan pohon besar tiba-tiba terdengar suara berdesing. Pedang menaga suci 212 yang ada di tangan kanan pemuda gendut itu memancarkan sinar terang. Bujang Gilat Tapak Sakti berseru kaget ketika hawa sangat panas menghantam tangan kanannya pedang sakti berkelebat lepas, gulungan terbuka lalu berkiblat di udara berek Bujang Gilat Tapak Sakti melompat mundur. Lengan kiri baju terbalik yang dikenakannya robek besar kulit tergores hawa dingin luar bisa menyelubungi dinya. Menyangka pedang sakti akan berbalik menyerang kembali cepat ia buka lipatan kipas kertas. Ternyata pedang naga suci 212 melesat ke arah Nyiwelas Pikan alias jejadiannya Itumbal Jiwo. Melihat dirinya diserang gadis cantik jejadian yang dalam keadaan polos tubuh sebelah atas tentu saja tidak tinggal diam. Dia cari selamat dengan melompat ke kiri sambil lima jari tangan kanan dijentikan. Lima larik sinar merah menduru, menghantam pedang naga suci 212 di lima tempat. Tering, 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 terdengar suara berdentringan disertai percikan bunga api. Pedang sakti tampak bergetar, sesaat naik turun di udara namun di lain kejap kembali melesat ke arah Nyiwelas Pikan. Gadis jejadian ini berteriak keras, secepat kilat jatuhkan diri ke tanah. Keras pedang menaga suci 212 menancap sampai sejengkal di depan gagang pada batang pohon besar di belakang Nyiwelas Pikan. Gadis ini sambar bajunya yang tergeletak di tanah, siap untuk menghambur lari. Namun di batang pohon pedang menaga suci 212 melesat surut lalu kembali menderu ke arah Nyiwelas Pikan. Kali ini yang diserang tidak mampu selamatkan diri lagi. Kalau sampai dirinya dibantai pedang sakti, rohnya akan terlempar ke alam gaib untuk selama-lamanya, tak mungkin lagi akan gentayangan di muka bumi, Nyiwelas Pikan menjerit keras. Sekejap lagi pedang sakti akan menancap di dadanya yang putih polos tiba-tiba mengumandang satu suara. Pedang sakti naga suci 212. Bukan saatnya kau membunuh. Kembali pada kuluncuran pedang naga suci 212 mendadak tersendak, lalu berhenti setelah sesaat mengapung di udara pedang sakti ini menggulung diri lalu melayang ke arah kakek rambut panjang putih yang wajahnya tertutup janggut serta kumis putih menjulai. Dengan cepat kakek ini menangkap gulungan pedang sakti lalu memasukkan kebalik pakaian. Matanya kemudian ditujukan ke arah Nyiwelas Pikan yang baru saja mengambil baju hijaunya. Gadis Jalang. Beraninya kau berbuat mesum di tempat ini Nyiwelas Pikan menyahuti dengan mencibirkan lidah, tertawa cekikikan lalu berkelebat tinggalkan tempat itu. Jangan pergi bentak orang tua berselempang kain putih seraya mengejar dan tusukan 2 jari tangan kanan mengirim totokan jarak jauh. Namun dengan mengeluarkan ilmu di balik asap roh mencari pahala yang merupakan semburan asap hitam penghalang pemandangan Nyiwelas Pikan berhasil lenyap dari tempat itu. Totokan jarak jauh si orang tua hanya mengenal udara kosong mengeluarkan suara menggelegar. Di kejauhan terdengar tawa cekikikan Nyiwelas Pikan disertai ucapan. Orang tua, aku tahu kau cuma berpura-pura marah. Aku melihat kau menikmati pemandangan dadaku yang bagus. Hik, hik, hik wajah si orang tua berubah merah mulutnya berkomat kamit mengucap. Kini kemarahannya ditumpahkan pada si gendut bujang gila tapak sakti. Tahu kalau orang marah padanya pemuda ini pegang kopiah kupleknya yang robek besar lalu berkata, Kek, kalau aku tidak salah menduga, bukankah kau kiai gede tapak pamungkas yang diam di puncak gunung gede sana si kakek tidak menjawab. Untuk beberapa lama dia hanya menatap mendelik pada si gendut kau sudah tahu diriku. Aku juga sudah tahu siapa dirimu. Apakah pantas bagi seorang pendekar rimba persilatan apalagi yang konon keponakan dewa ketawa, Berbuat mesum di tempat ini kiai aku tidak berbuat mesum. Perempuan itu sendiri yang menanggalkan bajunya. Aku tidak menyuruh jawab si gendut sambil menyengir. Bujang gila tapak sakti. Jangan bermain kata-kata denganku kiai. Kau salah menduga gadis tadi bermaksud menggudaku. Usiaku sudah 80 tahun. Aku tak mungkin tertipu. Sebenarnya gadis tadi ingin mendapatkan pedang bergulung itu. Seng kiai merasa heran mendengar pemuda gendut di depannya mengaku berusia 80 tahun. Sudahlah, sulit aku percaya pada ucapanmu, kata kiai gede tapak pamungkas pula. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kau berkomplot dengan gadis tadi mencuri pedang naga suci 212 dari tempat kediamanku di dasar telaga aku tidak mengerti. Kau seperti mau menuduh. Ceritanya aku menemui pedang itu waktu aku lagi berbaring di sungai dangkal. Gadis tadi ingin menguasai pedang tapi tidak bisa karena kalau memegang gulungan pedang tangannya jadi melepuh. Kiai gede tapak pamungkas perhatikan tangan bujang gila tapak sakti. Tangan itu tampak agak kemerahan tapi tidak terluka atau melepuh. Berarti pemuda ini memiliki kesaktian tinggi untuk mampu memegang pedang menaga suci 212. Kiai, tadi kau bilang cuma ingin tahu satu hal. Apa kau tidak ingin tahu siapa nama gadis itu apa maksudmu? Jangan berani kurang ajar bicara denganku kiai, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Aku, tutup mulutmu. Kalau kau tidak bersekongkol dengan gadis jejadian tadi, Lalu mengapa kau bisa tersesat ke tempat ini bujang gila tapak sakti jadi kesal karena terus-menerus dicurigai. Kiai, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada ujung, tidak ada pangkal kau mengambil sikap mencurigai diriku. Apakah ada aturan dalam rimba perselatan bahwa seseorang itu tidak boleh pergi kemana dia suka memang tidak ada aturan. Tapi lain dengan dirimu bujang gila tapak sakti tertawa gelak-gelak. Saking kesalnya maka si gendut ini lantas lontarkan kata-kata mengejek. Aku memang lain dibanding dirimu. Kau kurus nyaris kerempeng. Aku gendut gemrot. Kau berambut putih. Rambutku masih hitam. Kau punya kumis dan janggut putih. Mukaku tembam tapi klinis. Kau mengenakan pakaian selempang kain putih. Aku mengenakan baju terbalik dan celana kemerang. Aku masih tegap. Kau sudah root. Anuku masih kencang berkilat. Anumu pasti sudah seperti terongot. Mungkin juga rada-rada burik. Ha, ha, ha. Amarah kliai gede tapak pamungkas bukan alang kepalang. Kau layak diberi pelajaran bentak orang tua itu dengan wajah merah mengetam. Lalu sekali tangan kanannya digerakan. Tangan itu berubah panjang dan Plaak. Plaak dua tamparan keras melanda pipi bujang gila tapak sakti kiri kanan hingga bibirnya pecah dan mengucurkan darah. Sambil menahan sakit, setelah menyuka noda darah di pinggiran mulut dan dagu si gendut ini masih bisa keluarkan ucapan yang membuat kiai gede tapak pamungkas merasa menyesal. Kiai, kalau aku memang bersalah dan kurang ajar apakah begini kiai seorang kiai memberi pelajaran? Seumur hidup aku akan mengingat pelajaran yang barusan kau berikan padaku. Aku mengucapkan terlemakasi atas kebaikanmu mau memberi pelajaran, terhuyung-huyung bujang gila tapak sakti memutar tubuh lalu tertatih-tatih tinggalkan tempat itu. Kiai gede tapak pamungkas hla nafas panjang dan dalam. Dia hendak beranjak pergi dari tempat itu, segera kembali ke puncak gunung gede. Namun mendadak dia merasakan udara di sekitarnya berubah dingin. Semakin dia berusaha bertahan semakin dingin tubuhnya. Lalu tanah yang dipijaknya seolah berubah menjadi es. Dua kaki berubah kaku tak mampu digerakan. Orang tua ini menggigil, geraham bergemeletukan. Bagaimanapun dia berusaha mengalirkan tenaga dalam mengandung hawa panas tetap saja dia tidak mampu melawan rasa dingin. Periahan lahan dari hidung dan pelingannya meleleh keluar cairan darah. Aku telah bersalah. Menyengsarakan orang yang mungkin tidak berdosa. Sekarang pemuda itu melakukan pembalasan, membatin tiai gede tapak pamungkas. Ya Tuhan aku mohon ampun padamu. Dan kau pemuda bernama Bujang gila tapak sakti, aku minta maaf padamu atas kekeliruanku. Baru saja seng tiai selesai mengeluarkan ucapan batin itu tiba-tiba hawa dingin serta merta lenyap. Dua kakinya yang kaku kini bisa digerakan. Darah berhenti mengucur dari hidung dan telinga, bankan lenyap tanpa bekas. Dalam tubuhnya kini mengalir hawa luar biasa sejuk yang membuat dadanya terasa lapang dan hatinya menjadi lega. Seng tiai geleng gelengkan kepala. Pemuda itu telah memberi pelajaran sangat baik padaku, ucap tiai gede tapak pamungkas. Bujang gila tapak sakti, aku berterima kasih padamu. Hari ini kau telah memberi pelajaran yang tidak akan aku lupakan seumur hidup. Bujang gila tapak sakti kembali ke tepi sungai di mana sebelumnya dia berbaring di bagian yang dangkal. Lama pemuda gendut ini duduk termenung sambil mengusap-usap pipinya yang terasa sakit. Dengan air sungai yang sejuk dan jernih dia membersihkan noda darah yang masih tertinggal di pinggiran mulut dan dagu. Selagi termangu-mangu demikian rupa tiba-tiba si gendut ini mendongar suara seseorang. S-S-S-T-T, S-S-T-T, gendut terong-peot rada-rada burik. Hik, hik, hik. Lagi apa kau di pinggir sungai situ bujang gila tapak sakti turunkan dua tangan yang dipakai membasuh muka. Memandang berteliling. Dia tidak melihat siapa-siapa. Ah mungkin suara hatiku sendiri yang tadi aku dengar, ucap si gendut dalam hati. Namun dia merasa kesal juga. Aku bukan terong-peot. Punyaku masih segar mengkilat. Juga tidak rada-rada burik. Punyaku licin mulus sualan. Siapa yang barusan ngomong? Jangan-jangan gadis bernamanya wulas pikan tadi, karena tak-tak tidak melihat seorang pun bujang gua tapak sakti kembali meneruskan membasuh muka. S-S-S-T terong-peot hik, hik. Kau tidak dengar ya ditegur orang bujang gila tapak sakti diam sebentar lalu pura-pura meneruskan membasuh muka. Dia sudah mengetahui dari arah mana suara orang itu. Suara perempuan. Perempuan sualan. Tunggu saja. Sebentar lagi akan aku labrak kau S-S-S-T, S-S-T-T-T. Hai terong-peot kembali terdengar suara itu. Tubuh gemuk ratusan kati bujang gila tapak sakti tiba-tiba melesat tenteng ke udara. Berkelebat kebalik pohon besar di tepi kanan sungai kecil. Kipas di tangan kiri dikembangkan. Begitu si gendut ini sampai di balik pohon, dari tempat itu terdengar suara perempuan terpekik di susul tawa cekikikan. Anak kecil. Siapa kau bentak bujang gila tapak sakti? Hik, hik.